Kelana Buana Jilid 16 Di dalam keadaan yang gawat itulah, terdengarlah oleh Lemsing menjengek dingin, belum tentu tiba-tiba badannya melambung naik ke tengah udara, pedang panjangnya tertuju lurus ke depan mengetuk di atas sebuah tonggak batu beberapa kaki di depannya, meminjam ketukan ujung pedangnya ini, laksana burung elang menyusup ke dalam hutan, badannya lantas jumpalitan melewati tonggak batu hingga di belakang sana, Di mana tempat itu kebetulan adalah tempat persembunyian Tan Kong Si Tan Kong Si sudah membuka mulut, belum lagi teriakan kejutnya keluar, tahu-tahu mulutnya sudah didekap oleh Lemsing Katanya berbisik di pinggir kupingnya, jangan sampai jejakmu diketahui oleh mereka begitu lepas tangannya putar tubuh terus melompat keluar pula Hian Hang Tot Yang dan Yam Yam Ho Sio kebetulan sedang melompat ke atas, Lemsing berdiri di lapisan batu yang teratas, dari atas menyerang ke bawah, seret, seret, tangan kiri menyerang dengan jurus likong memanah batu, sementara tangan kanan menyerang dengan tipu burung sakti menggaris pasir, betapa ganas rangsakan pedangnya ini Sehingga Hian Hang terdesak kerepotan dan membalikan pedang untuk melindungi badan, terdengarlah bret jubah Ho Sio Yam Yam Tai Su kena dicomot sobek di depan dadanya Saking terkejut kedua orang ini berbareng menyurut mundur tiga undakan batu Karena posisi Lemsing lebih menguntungkan, keadaannya masih lebih hunggul dan tidak mungkin bisa terkalahkan Hian Hang lantas membentak, kalau berani marilah turun kemari Lemsing terbahak-bahak, ujarnya, kalau kau tidak takut jangan lari Ia lantas menubruk turun, dengan sejuru Seng Kek Tiang Hang lagi Ia desak Hian Hang Tojin dan Yam Yam Ho Sio melompat mundur dari undakan batu Kini mereka bertanding lagi di tanah datar Soalnya Lemsing harus melindungi Tan Kong Si dan supaya jejaknya tidak ketahuan oleh musuh Maka ia rela mengorbankan posisinya yang lebih baik untuk melabrak kedua musuhnya dari tempat yang lebih tinggi Lemsing harus menghadapi keroyokan ketiga lawannya pula Pertempuran berjalan seimbang selama sesulutan dupa Tatkala itu cuaca sudah mulai gelap Yam Yam Ho Sio dan Hian Hang Tojin yang sama bertekad Apapun yang terjadi Lemsing tidak boleh lolos dan melarikan diri turun gunung Maka mereka sama mengeluarkan seluruh kemahiran masing-masing Lambat laun gerak pedang Lemsing kelihatan semakin lamban Seperti kehabisan tenaga Mau tidak mau Tan Kong Si berpikir Meskipun jejakku pantang diketahui oleh mereka Tapi paman Lemsing terkurung Masakah aku harus berpeluk tangan? Biar ku bantu dengan timpukan pingpok Sintan Kalau betul-betul sampai ketahuan Ya apa boleh buat? Adalah di luar tautan kongsi Bahwa Lemsing hanya main bertahan lantaran Dia sedang mengerahkan lewekang siap untuk balas menyerang Pingpok Sintan adalah senjata rahasia tunggal keluarga Tan Merupakan pusaka bulim Karena dibuat dari inti salju murni yang hanya terdapat dari gua es di puncak Himalaya Kero menyerang tidak perlu harus tepat mengenai sasarannya Karena mengandal hawa dingin dari pingpok Sintan itu sendiri cukup dapat melukai musuh juga Pertempuran di sebelah bawah sedang berlangsung begitu ramai dan sengit Secara diam-diam Tan Kong Si mencintikan sebutir pingpok Sintan Ia membatin Paman Layada meyakinkan lewekang aliran murni tingkat tinggi Hawa dingin tidak akan dapat melukainya Sebaliknya Hwe Liong Kang Hwasio liar itu pastilah dapat dipunahkan oleh pingpok Sintan ku ini Begitu terkena angin pingpok Sintan lantas lumer Apalagi menerjang ke dalam lingkungan deru angin yang bersuhu panas seperti hembusan dari tungku membara Sebutir peluru es itu ditimpukan tanpa bersuara sedikitpun Orang-orang yang sedang bertempur itu ternyata tiada seorang pun yang tahu Yam Yam Hwasio sedang melancarkan Hwe Liong Kang pada tingkat kemahirannya Mendadak terasa olehnya segulung hawa dingin menyusup ke dalam badan Begitu dingin sampai menyusup ke dalam tulang sehingga saluran darahnya terganggu Di saat ia mengerahkan lewekang di tahap yang paling genting Mana boleh diganggu oleh serangan tak terduga yang mendadak Maka tenaga pukulan panas yang sudah terhimpun di telapak tangan Yam Yam Hwasio Tidak kuasa dilancarkan lagi Malah menerjang balik Keruan ia meraung keras samlil menyemprotkan darah segar Dua orang yang lain rada mending Hian Hang Thot yang membekal lewekang yang cukup kuat Ia hanya bergidik dan berbangkis sekali Sementara lewekang Kat Loji meski lebih rendah dari Yam Yam Hwasio Namun karena Ping Pok Sintan kebetulan adalah pemunah Hwe Liong Kang yang berlawanan Maka kalau Yam Yam Hwasio sendiri terluka parah Sebaliknya Kat Loji masih kuat bertahan meski serbaru Yam juga Walaupun kuat bertahan Justru Le Lemsing tidak memberi kelonggaran kepadanya Sekali angkat kaki ia tendang Kat Loji terpental terbang dan menggelinding jatuh ke lereng gunung sana Jengeknya dingin Keparat macamu tidak setimpal mengotori pedang pusakaku Biar kuampuni jiwamu Menggelindinglah pergi Yam Yam Hwasio mengira Le Lemsing melancarkan semacam ilmu tunggal simpanannya pada babak terakhir Maka setelah ia menyemburkan darah Kaget dan gusar pula dibuatnya Bentaknya Le Lemsing biar lucu adu jiwa dengan kau Meski tahu dirinya bukan tandingan ia jadi dekat dan menyerang dengan mati-matian Demikian pula Hian Hang Tujin Melancarkan jurus ilmu pedangnya yang paling ganas menusuk kepada Le Lemsing Tan Kong Si berlega hati bahwa tindakannya tidak sampai ketahuan oleh musuh Ia tahu Hwe Liong Kang Yam Yam Hwasio sudah tidak sehebat tadi Dengan Kat Loji sudah melarikan diri Le Lemsing tidak perlu takut menghadapi kedua lawannya Sementara dirinya tetap menyembunyikan diri saja Tak nyana baru saja ia berpikir Mendadak didengarnya Yang Yam Yam Hwasio meraung seperti harimau terluka Tau-tau ia menerjang keluar dari samping Le Lemsing terus lari sifat kuping turun gunung Tampak lengan baju Hian Hang Tujin merah basah Ia pun tidak ketinggalan ikut melarikan diri Agaknya Le Lemsing hendak mengejar mereka Tapi mendadak badannya limbung Hanya melangkah dua tindak Segera ia menghentikan langkah Agaknya terluka cukup parah Sungguh kaget dan menyesal pula tan kongsi dibuatnya Batinnya Kalau tahu demikian Seharusnya aku menyambitkan pingpok sintan lebih banyak Meski jejakku akhirnya ketahuan Betapapun aku harus membantu kesulitan Paman Le Pukulan terakhir Yam Yam Hwasio yang dilancarkan dengan sisa tenaganya Dengan tekat gugur bersama tadi Kesudahannya betul-betul di luar dugaannya pula Semula ia sangka jiwanya susah diselamatkan lagi Tak nyana begitu kedua pukulan beradu Mendadak ia merasa tenaga pukulan Le Lemsing sendiri pun jauh lebih lemah dari semula Meski dirinya masih kalah kuat Agaknya musuh pun sudah terluka juga Saking kegirangan dari kejauhan Yam Yam Hwasio bergelak tawa dan berseru Le Lemsing, meski kau dapat melukai locu Sedikitnya kau sendiri harus berbaring setengah tahun Selamat bertemu di lain kesempatan Semoga kau bisa menyembuhkan luka-lukamu Janganlah jiwamu aja lebih dulu Secara tidak langsung ia mau berkata bahwa Ia hendak menuntut balas kepada Le Lemsing Le Lemsing coba mengendalikan napasnya yang memburu Serunya dengan serap Bagus, bagus Aku pun mengharap luka-lukamu lekas miuh Supaya kita bisa berhantam lagi Setelah mengecapkan kata-katanya Seolah-olah ia sudah tidak kuasa lagi menahan dirinya dan terjatuh duduk di tanah Sementara Yam Yam Hwasio dan Hian Hang Tojin sudah lari jauh Lekas Tan Kongsi melompat keluar dari tempat sembunyinya Serunya, Paman Le, bagaimana keadaanmu? Baru saja ia hendak majumi mayangnya bangun Tau-tau Le Lemsing sudah melompat bangun Semelari tertawa bergelak-gelak Persis tidak caraku berpura-pura? Tak nyana kau pun kena ku kelabui Kejut dan girang pula Tan Kongsi dibuatnya Katanya, Paman Le, ternyata kau tidak terluka Tapi kenapa kau lepaskan mereka? Memang sengaja aku biarkan mereka lari Supaya menyangka aku terluka parah pula Barulah mereka tidak akan berjaga-jaga Terima kasih akan sambit Tan Ping Pok Sintanmu Tapi turun tanganmu terlaju terburu nafsu Sebetulnya setelah ratusan jurus kemudian baru akan kulabrak mereka Dan pura-pura sama terluka parah Supaya mereka tidak merasa curiga Diam-diam Tan Kongsi menyesali akan tindakannya yang kurang perhitungan Katanya, Paman Le, jadi kau pura-pura terluka Supaya lebih leluasa memasuki kota raja bukan? Benar, bukan aku tidak mampu membunuh mereka Tapi lebih baik kuampuni jiwa mereka Supaya Bho Chong Tiu betul-betul membantu Utikeng menolong keluar Li Konghi Bukankah hal itu akan menghemat tenaga kita malah? Kalau kubunuh mereka, mungkin bisa mengebah rumput mengejutkan ular Sehingga Pak Kiong Bong dan Bho Chong Tiu merubah siasatnya semula Bukankah malah bikin runya murusan? Jadi percakapan mereka sudah paman dengar semua Sebaliknya aku merasa khawatir bagi keselamatan Utikai Hiap Apakah kau akan masuk ke kota raja memberi kabar? Benar, tapi aku sendiri sulit ambil putusan Putri Chowlo Chiam Pua dan Siaw Hujin kena diringkus mereka Hubungan keluarga kami cukup intim dengan mereka Kalau hal ini sudah ku ketahui Masakah aku harus berpeluk tangan menonton saja? Nah begini saja Pergilah kau ke Semho menolong mereka Biar aku yang masuk ke kota raja menyampaikan berita ini Baik Biarlah selekasnya aku meluruk ke Semho Semogalah dengan leluasa aku dapat menolong mereka Setelah itu akanku susul masuk ke kota raja Bertemu dengan paman Lai dan Utikai Hiap Setelah berhasil menolong orang Kau harus segera pulang Jangan ke kota raja Demikian kata Lelem Singh Kenapa? Jago-jago anak buah Pak Kiong Bong Tidak sedikit jumlahnya Meski Yam Yam Ho Sio belum tahu Kau lah yang menyambitkan Ping Pok Sintan Memecahkan ilmunya Tapi setelah pulang dan menceritakan jalannya pertempuran Serta melihat luka-lukanya itu Bukan mustahil ada orang yang bisa mengetahui gejala-gejalanya Kukira ayahmu tentu tidak suka kau membuat onar di luaran Baru sekarang Tan Kong si paham Kenapa tadi Lelem Singh melarang dirinya mengunjukkan diri Kini orang berkata demikian Sebagai angkatan yang lebih mudah terpaksa Ia harus terima nasihatnya Segera ia mengiakan Menolong orang seperti menolong kebakaran Baiklah sekarang kita berpisah Tiba-tiba Tan Kong si ingat sesuatu Katanya, Paman Le, setelah berada di Kota Raja Apakah kau hendak menemui Chai Kin? Chai Kin adalah sahabat lamaku Memang aku hendak menginap di rumahnya sana Apa kau punya sesuatu urusan? Ya ada sebuah urusan mohon Paman Le suka membantu Coba kau jelaskan Barusan aku berkenalan dengan seorang teman Dia adalah Song Teng Sio yang sejajar dengan Beng Go An Chau itu Bersama seorang sumuainya silu mereka pun pernah menetap di rumah Chai Kin Baru tadi pagi mereka tamasya Kemari dan hendak menginap di biara Di atas gunung sana Song Teng Sio adalah salah seorang tunas muda harapan bulim Aku sudah sering mendengar pembicaraan beberapa kawan bulim Mengenai sepak terjangnya Adakah urusan yang perlu ku sampaikan kepada Chai Kin? Kedatangan mereka kali ini adalah hendak mencari Beng Go An Chau Entahlah apakah dia datang Dari pembicaraan Yam Yam si kepala gundul dengan Hian Hang si hidung kerbau tadi Agaknya Beng Go An Chau memang datang ke kota raja Intrik Boh Chong Tiu dengan Pak Kiong Bong memang bermaksud hendak menghadapi dia Maka itulah mohon paman suka menyampaikan hal ini kepada Chai Kin Sebagai warga Pak Hia Kawakan Mungkin dia bisa menyampaikan berita ini kepada Beng Go An Chau Baik aku akan bertindak cukup hati-hati Waktu di puncak Taishan aku pun pernah berkenalan dengan dia Aku pun ingin bertemu sekali lagi dengan dia Setelah mereka berpisah Malam itu juga langsung Tan Kong Si menuju ke Sem Ho Di luar taunya jauh di depannya sana beranjak pula seorang yang sedang menuju ke Sem Ho juga Dan orang itu adalah Beng Go An Chau Dalam dua hari ini situasi di kota raja cukup gawat Sebagai seorang yang bernyali besar tapi cermat dan hati-hati Berpikir Beng Go An Chau Aku membawa tugas penting dari Jaskar Gerilia Sekali-sekali aku pantang membuat keributan di sini Tiba-tiba teringat olehnya bahwa kampung halaman Hun Chilo yaitu Sem Ho tidak jauh dari kota raja Lebih baik biar aku pergi ke Sem Ho menilik ke rumah Hun Chilo Apakah ia pernah pulang Sembari menghindari berbagai kesulitan di sini yang situasinya panas Dua-tiga hari lagi biarku kembali ke kota raja Demikian ia berpikir dan segera berkeputusan Maka ia merubah arah tujuan langsung menuju ke Sem Ho Waktu kecil Beng Go An Chau pernah ikut gurunya Kim Tulu Siu Gun bertamu Dan menetap di rumah Hun Chilo Bahwa hari ini ia kembali ke tempat yang dikenalnya ini Tanpa terasa 20 tahun sudah berselang Kenangan lama kembali mengetuk sanu berinya Sehingga langkah kakinya menjadi lambat Entah berapa lama ia beranjak di jalan kampung yang sudah hafal benar Tau-tau ia sudah tiba di depan rumah besar keluarga Hun Tatkala itu kira-kira sudah lewat kentongan ketiga Malam sudah larut suasana amat sunyi senyap Namun dari dalam rumah didengarnya percakapan orang dan senda gurau yang ramai Jaraknya sebetulnya cukup jauh dan pintu-pintu pun tertutup rapat Percakapan dan senda gurau orang di sebelah belakang sebetulnya tidak terdengar dari sebelah luar Namun Beng Go An Chau sejak kecil sudah melatih permainan senjata rahasia Maka matuk kupingnya teramat tajam Meski belum tiba di depan pintu dari kejauhan Ia sudah mendengar keributan di dalam rumah Sejenak ia pasang kuping, serta merta alisnya berkerut, pikirnya heran Kenapa suara laki-laki kasar melulu, mereka sedang pestapora sambil berjudi Cilo dan bibinya biasanya suka ketenangan dan kebersihan Tak mungkin mereka mengundang tamu-tamu kasar ini berpestapora di rumahnya Beng Go An Chau tahu adanya gelagat yang gajil ini Maka tanpa bersuara diam-diam ia memutar ke belakang rumah Mengembangkan ginkang menyusup masuk ke dalam pekarangan Di luar ruang tamu dalam rumah keluarga Hun ini terdapat sebuah pekarangan luas Dalam pekarangan ini ada ditanam beberapa pohon beringin raksasa Segera Beng Go An Chau menyembunyikan diri di atas sebuah pohon beringin Dilihatnya di dalam ruang tamu sana ada enam tujuh laki-laki kasar ternyata sedang minum arak sambil berjudi Tiba-tiba didengarnya salah seorang di antara mereka berkata Kita harus bisa membatasi diri, jangan sampai mabuk lu Takut apa senggak seorang lain Memangnya kau lupakan pesan Hian Hang Toti yang tanya orang itu Kata-katanya ini menimbulkan gelak tawa teman-temannya yang lain Liao Toako, kau terlalu hati-hati dan penakut Hanya menjaga nona cilik saja Memangnya mereka bisa terbang? Orang Si Liao itu berkata Sudah tentu mereka tidak akan bisa terbang Tapi kita harus berjaga-jaga Siapa tahu ada orang datang hendak menolong mereka Apakah kalian tahu belakangan ini Hun Chilok katanya sudah punya kekasih baru Orang itu adalah Mia Oti Yang Hong Mendengar kata-kata ini sungguh terkejut dan marah pulau hati Beng Go An Chau Namun untuk mendapat tahu asal-usul dan sepak terjang kawanan penjudi ini Beng Go An Chau Menahan sabar dan mendengar lebih lanjut pembicaraan mereka Terdengar seorang berkata Mia Oti Yang Hong Bukankah dia yang bergebrak dengan Yam Yam Tai Su di Tong Teng San sebelah barat tempoh hari? Kabarnya Yam Yam Tai Su kena dirugikan olehnya Orang Si Liao itu berkata Tidak salah, waktu itu Yam Yam Tai Su bergabung dengan sebun soah Itu Sute Pak Kiong Tai Jin Mendengar percakapan ini tanpa sadar beberapa laki-laki yang sedang berjudi dan minum arak itu sama menghentikan permainannya dan mendengar dengan tertarik Kata salah seorang, Hian Hang To Ti Yang sudah pergi Kalau Mia Oti Yang Hang benar meluruk kemari hendak mencari gendaknya itu, bagaimana kita harus menghadapinya? Barulah orang Si Liao itu menjelaskan, kalian pun tidak perlu khawatir, Loha sekarang sudah pergi mengundang Coh Locian Pua, kemungkinan Ouyang Kian juga bisa datang bersama mereka Kalau malam ini belum tiba, besok pagi tentu sudah datang Orang-orang itu menjadi legat, namun untuk menutupi rasa malu dan takutnya, terpaksa seorang di antaranya mengada-ada Apa-apaan ucapanmu ini, dengan tenaga kita beramai masakah takut menghadapi Mia Oti Yang Hang seorang-seorang yang lain pun menanggapi Sudah tentu, kalau Coh Locian Pua sudah tiba kita jauh lebih lenggah hati Kalau tidak kemari pun, bukan menjadi soal, marilah kita tenggak arak ini sampai habis Orang Si Liao itu tertawa riang, ujarnya, kuharap kalian jangan terlalu banyak tenggak air kata-kata, berlaku hati-hati lebih menguntungkan Kuhatirnya sebelum Coh Locian Pua Tiba, orang Si Miao itu sudah meluruk datang lebih dulu Kalau kita sudah mabuk, kera bagaimana bisa berkelai? Agaknya nasihatnya ini membawa hasil, apalagi yang bernyali kecil segera menghentikan minum Baru saja Beng Go Ancao merasa geli, tiba-tiba didengarnya berkesur lambayan ujung pakaian melesat lewat di atap perumah sebelah sana Di bawah cahaya bulan yang redup terlihat sesosok bayangan orang mendekam di atas payon, arahnya kebetulan tertuju ke tempat ruang tamu Beng Go Ancao mengerut alis, batinnya, mungkinkah orang itu Mia Oti Yang Hang? Agaknya ucapan Tantai Hiap terlalu mengagulkan dirinya dari kenyataan Meski ginkang orang itu cukup tinggi, namun belum termasuk kelas wahid Dibanding Siaw Sumo Aiku malah lebih asor, di luar taunya bahwa orang itu bukan Mia Oti Yang Hang Tapi adalah Tan Kong Si yang baru tiba Untunglah penghuni dalam rumah itu sama kaum kerocok, maka kesur lambayan baju Tan Kong Si yang cukup keras itu tidak ketahuan oleh mereka Baru saja Beng Go Ancao menertawakan pembicaraan mereka yang tak kabur, didengarnya pula drap langkah yang mendatangi Tahu-tahu seorang laki-laki pertengahan umur memasuki ruang tamu itu sambil menyilakan seorang laki-laki tua yang berbadan kekar Orang Siaw itu segera berseru kaget dan kegirangan lalu memburu maju menyambut Sapanya sambil berseritawa, Coh Loh Yacu, dapat mengundang kedatangan ke orang tua, sungguh membuat kami gerang dan bangga Laki-laki tua itu menenteng dua butir bola besi besar, dimainkan di tangan kanannya sehingga berbunyi kelotakan ujarnya Sejak lama Pak Kiong Tai Jin memang sudah berkirim surat kepadaku, aku sudah mengasingkan diri beberapa tahun, tak nyana dia masih mengenal namaku Baru hari ini, aku sempat berangkat menuju ke kota raja, nanti aku harus mohon maaf akan keterlambatanku ini Tergerak hati Beng Go Ancao, batinnya, mungkinkah tua bangka ini adalah Coh Tianhiong yang diberi julukan Tong Tianhiong Ternyata Coh Tianhiong adalah bekas begal tunggal yang sering beroperasi di beberapa provinsi daerah selatan pada tiga puluhan tahun yang lalu Entah mengapa akhirnya ia mencuci tangan dan mengasingkan diri di Ailosan di Hunlem Beng Go Ancao pun pernah dengar nama orang dari penuturan Siao Chi Wan, tadi sesaat ia kurang ingat bahwa orang bakal muncul di sini Betul juga segera ia dengar orang Siliow itu berkata, kau orang tua jauh-jauh dari Hunlem kemari, sepanjang jalan ini tentu terlalp celetih, silakan duduk Laki-laki pertengahan umur yang membawa dia datang itu berkata, Hian Hang Tot yang mengharap kau orang tua suka menetap 1-2 hari dulu di sini, nanti setelah dia datang baru berangkat bersama beliau masuk ke kota raja Guru Hian Hang adalah saudara angkatku, memang sejak lama aku ingin bertemu dengan dia Kemana dia pergi? Orang Siliow segera memberi jawaban, dia ada janji rahasia dengan Yam Yam Tai Su, kalau cepat selesai mungkin besok dia sudah kembali Oh Yang Kian sebetulnya sudah berjanji sama aku untuk datang kemari menyambut kedatangan Chow Lo Chiam Pua, pada saatnya ternyata tidak datang, mungkin dia punya tugas lain di kota raja, atau mungkin Pak Kiong Tai Jin menahannya, demikian kata laki-laki pertengahan umur itu Jangan terlalu banyak bicara, Chow Lo Chiam Pua baru menempuh perjalanan jauh, biarlah istirahat dulu Chow Tian Hiong mendadak tertawa, serunya, mungkin dalam waktu dekat ini aku belum bisa istirahat Semua orang yang hadir sama melengek dan tidak mengerti kemana junturungan kata-katanya, mendadak Chow Tian Hiong menghardik, sahabat di luar itu silakan masuk Beng Go An Chow terkejut, batinnya, tua bangka ini ternyata memang lihai, baru saja ia hendak melompat turun, tiba-tiba terdengar suara berak Chow Tian Hiong melemparkan kedua peluru besinya lewat jendela terus menerjang ke arah di mana Tan Kong Si menyembunyikan diri Sigap sekali Tan Kong Si mencelat berkelit, genteng di mana ia sembunyi seketika pecah berhamburan dan atap rumah pun berlubang besar Meski terpaut sebuah pekarangan yang cukup jauh, namun sambitan peluru besi Chow Tian Hiong ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa Mau tidak mau Beng Go An Chow terkejut dibuatnya Tan Kong Si menjadi gusar, damperatnya, diberi tidak membalas kurang hormat Biar kalian pun merasakan betapa nikmatnya Ping Pok Sintanku, mak lu masih berjiwa muda berdarah panas, hampir saja ia kena dirugikan oleh Chow Tian Hiong Saking gusarnya tanpa banyak pikir, kontan ia lompat turun terus menerjang ke dalam ruang tamu Tujuh butir Ping Pok Sintan ia sambitkan secara berantai Begitu kena angin Ping Pok Sintan lantas lumer menjadi uap dingin berkembang melingkupi udara sekelilingnya, berubah menjadi gulungan kabut putih tebal Tujuh laki-laki di dalam ruang tamu seketika bergidik kedinginan dan beradu giginya, mengkeret kaku tak bisa bergerak atau bersuara Tapi orang Shilio dan laki-laki pertengahan umur yang datang bersama Chow Tian Hiong itu hanya berbangkis dua kali dan gemetar sedikit saja Segera mereka sudah memburu keluar memapak kedatangan Tan Kong Si, terang Kepandaian mereka sedikitnya tidak lebih asor dari Tan Kong Si Chow Tian Hang bergelak tertawa, serunya, aku sedang merasa gerah di dalam rumah Terima kasih kau membawa hawa segar dan nyaman ini, beruntun ke arah timur, barat, selatan, dan utara Ia menepuk empat kali, sekaligus ia sampuk gulungan kabut dingin itu keluar rumah Dalam pada itu orang Shilio itu sudah angkat goloknya terus membacok ke arah Tan Kong Si Goloknya ini dinamakan Ki Chetu, golok gegaji, senjata serbaguna, dapat dibuat menjepit dan mengatasi berbagai senjata seperti pedang dan golok biasa Tak nyana Ping Chow An Kiam Hoat yang diakinkan Tan Kong Si jauh berbeda dengan ilmu pedang berbagai partai Seret dengan jurus Ping Chow An Kiam Li Uia totokan pedangnya, hawa dingin segera ikut memberondong tiba Sinar dingin pun menyilaukan mata, meski orang Shilio ini masih kuat bertahan Tak urung ia tersurut mundur dua langkah Seorang yang lain baru saja memburu tiba dan belum sempat turun tangan, mendadak didengarnya Chow Tian Hiong membentak Berhenti dulu Seumpama anak kambing yang baru lahir tidak takut hari mau, dengan pengah Tan Kong Si berkata Kalian hendak main keroyok, memangnya aku takut Chow Tian Hiong terbahak-bahak, ujarnya Anak muda untuk meringkus kau segampang membalikan tanganku Bicara sampai di sini tiba-tiba sebuah peluru besinya melesat datang terang telak sekali Ia menyempuk miring ujung pedang Tan Kong Si yang hampir menusuk ke perut orang Shilio itu Seketika Tan Kong Si merasa telapak tangannya tergetar sakit, hampir saja pedang panjangnya tidak kuasa dipegang Hati Tan Kong Si bercekat, namun dengan bertolak pinggang ia berkata Aku berani datang kemari, memangnya Sudah tidak ingin pulang dengan hidup Kalian ada berapa banyak orang, mari maju bersama Anak muda yang keras kepala dan tak kabur Lohut tidak akan sudi menindas anak muda Biar ku tanya kau, bukankah kau putra Tan Tian I? Oh, kiranya kau kenal nama besar ayahku Memang benar, lalu mawapa Meski aku tidak kenal ayahmu, tapi sudah lama dengar ketenaran masing-masing Pulanglah kau beritahu kepadanya, tentu gak akan tahu siapa aku adanya Em, ku pandang muka ayahmu, aku tidak menarik panjang urusan, lekaslah kau pergi Kalau kau menyerahkan putri-putri keluarga Chau dan Siau, sudah tentu aku akan segera pergi Chau Tian Hang melengak, ujarnya, putri keluarga Chau dan Siau apa segala? Orang Siliau segera menimbrung bicara, kedua budak hijau itu adalah tawanan Hian Hang To Tiang, Pak Kiong Tai Jan ada sedikit keperluan atas diri mereka, sekali-kali tidak boleh diserahkan kepada bocah ini Laki-laki yang menemani dia datang itu pun menyela, Chau Loh Ya Chu, kalau kau tidak leluasa bergebrak dengan bocah ini, biar kami saja yang membekuknya Bagi kami tidak perlu takut Kang Lem Tai Hiap Tan Tian Ih segala, sudah tentu kata-katanya terakhir ini amat menusuk perasaan Chau Tian Hiong Segera ia menjengek dingin, kalau begitu terpaksa aku harus turun tangan, kalau tidak, orang menyangka aku takut menghadapi Tan Tian Ih sembari berkata telapak tangannya sudah bergerak pula dengan sejurus Sin Wan Tem Chiyo Lutung sakti menjulurkan cakar, ia mencengkeram ke pundak Tan Kong Si, sebat sekali Tan Kong Si berputar Menyingkir seperti gang singan, sementara pedangnya melintang terus balas membabat miring Bahwa gerak pedangnya sudah cukup cepat, namun gerakan Chau Tian Hiong lebih cepat lagi, dengan gaya tengsan gua hau, naik gunung naik harimau Ia mendesak maju seraya melontarkan kepalan tangannya Pukulan tangannya ini betul-betul di luar dugaan Tan Kong Si, karena jarak kedua pihak masih terpaut satu tombak lebih, orang hanya melangkah setindak Sebetulnya kepalan orang tidak mungkin bisa mengenai sasarannya, tak nyana badan orang mendoyong ke depan, lengannya itu seolah-olah bisa mulur lebih panjang Secepat kilat tahu-tahu memukul tiba di depan dada Tan Kong Si Tan Kong Si cepat menegakkan pedangnya di depan dada, dalam hati ia membatin, bagaimana juga aku pun harus melukainya Maka lumlah pertempuran kaum persilatan tingkat tinggi paling mengutamakan kecepatan, meski hanya terpaut sepersatus detik Jikalau kepalan Chau Tian Hiong mengenai dada Tan Kong Si lebih dulu, mengandal kekuatan pukulannya itu, paling ringan Tan Kong Si terluka parah Walau betapa tinggi dan liahai ilmu pedangnya, juga tidak akan mampu membuat lawan terluka Menurut teori ilmu pukulan, jelas bahwa pukulan Chau Tian Hiong ini lebih dulu mengenai dada Tan Kong Si Tapi di saat-saat yang menentukan itu tiba-tiba ia merubah jurus, bentaknya, lepas pedang dari kepalan ia ganti menjadi cengkeraman yang diarah adalah pedang Tan Kong Si Cengkeraman itu tepat sekali mengenai pedang pusaka Tan Kong Si, jari-jarinya begitu hebat seperti tanggem besi menjepit kencang batang pedangnya Ternyata bagaimana juga sedikitnya ia masih rada jari menghadapi ayah Tan Kong Si yaitu Kang Lam Tai Hiap Tan Tian Ih Maka ia tidak berani sembarangan melukai jiwa orang Adalah di luar taunya bahwa pedang pusaka Tan Kong Si ini justru lain dari pedang pusaka umumnya Pedang ini dibuat dari batu jadi dingin yang paling murni dan berhasil digembleng menjadi pengpok Hong Kong Kiam Begitu jari-jari Chau Tian Hiong mencengkeram batang pedangnya Seketika ia rasakan tangannya dingin luar biasa, bukan saja bergidi kedinginan, serasa darah dan tulang sum-sum hampir beku Meski lekangnya tinggi, hawa dingin itu tidak akan bisa melukai dirinya, soalnya kejadian di luar dugaan Begitu hawa dingin itu menyerang, secara refleks, mau tidak mau jari-jarinya yang mencengkeram itu menjadi kendor sendirinya Belum tentu Tan Kong Si balas membentak, sigap sekali ia gentakan lengannya terus menekan turun menyerang kelima jari-jari musuh Terpaksa Chau Tian Hiong melepaskan tangan, bentaknya, anak muda, kau tidak mau buang senjata dan mengaku kalah, jangankah salahkan aku tidak sungkan lagi Lengan Tan Kong Si terasa lemas kesemutan, lekas ia melompat mundur beberapa langkah, pedang melintang di depan dadanya, menunggu reaksi Chau Tian Hiong selanjutnya Dan di saat Chau Tian Hiong hendak melabraknya lebih lanjut itulah tiba-tiba didengarnya seseorang membentak, menindas anak kecil terhitung orang gagah Macam apa kau? Biar aku jajal kepandayan kasih rasa tua bangka ini dari atas pohon beringin di dalam taman lompat turun seseorang Tak perlu dijelaskan bahwa orang ini jelas Beng Go Ancao wadanya Waktu di pertemuan di puncak Tai San Tan Kong Si pernah bertemu dengan Beng Go Ancao, keruan kaget dan girang pulau hatinya, teriaknya, Beng Tai Hiap hampir bersamaan Laki-laki pertengahan umur yang menemani kedatangan Chau Tian Hiong tadi pun berteriak Hah, itulah Beng Go Ancao, Chau Loh Ya Chu, orang si Beng ini adalah buronan pemerintah, jangan kau lepaskan dia Ternyata orang ini bernama Haping, pernah sekali ia ikut pasukan pemerintah menyerbu pangkalan Laskar Rakyat di Siau Kim Juan Maka ia kenal Beng Go Ancao, sebaliknya Beng Go Ancao tidak kenal siapa dia Berpikir Beng Go Ancao, pengpikun si raset tua ini sudah dilatih sedemikian sempurna Aku harus mengalahkannya dengan akal, sejak tadi ia mencuri lihat permainan silat orang Sudah ditemukan care untuk mengatasi ilmu pukulan orang Maka segera ia menegakkan golok pusakanya, pelan-pelan ia memutar satu lingkaran lalu memapas ke depan Chau Tian Heng tertawa dingin, jengeknya, jadi kau ini Beng Go Ancao yang kenamaan dari Siau Kim Juan Memangnya hanya begini saja kemampuanmu segera ia lancarkan ilmu tangan kosong merebut senjata Secara kekerasan ia hendak merebut golok pusaka Beng Go Ancao Mendadak Beng Go Ancao menghardik bagai guntur Sinar goloknya alaksana kilat sekonyong-konyong dari gerakan lamban berkelebat amat cepat Membabat miring membacok lurus, sekaligus ia menyerang tiga belas kali Maka terdengarlah suara keras bolak-balik, sebelah lengan baju Chau Tian Heng terpapas hancur berterbangan oleh sambaran golok kilatnya Ketiga belas rangsakan golok Beng Go Ancao dilancarkan sekaligus sambung menyambung dengan dasyatnya Kecepatannya susah diikuti oleh meco biasa, bahwa serangannya ini tidak sampai meluke Chau Tian Heng mau tidak mau ia terkejut juga Pikirnya, kalau Tan Kong Si tidak mampu menghadapi kedua laki-laki itu, malam ini mungkin kami bisa celaka di sini Sebat sekali Chau Tian Heng merendahkan badan, kedua jarinya terangkap terus mencetik sembari menubruk maju Tering golok pusaka Beng Go Ancao ternyata kena di jentiknya terpental ke samping Selentikannya itu tepat sekali dilancarkan di saat gerak golok Beng Go Ancao mencapai titik gerakan yang tidak bisa disambung Terus karena dia harus ganti napas, sudah tentu care dan tujuannya teramat berbahaya Untunglah dia bisa mencari kesempatan baik ini Di sebelah sana Hating dan orang Shil Yau itu sama berseru memuji, keruan Tan Kong Si mencelos dibuatnya Namun begitu tajam golok Beng Go Ancao dimiringkan, ia lancarkan tipu Hyantusik Di dalam satu gerakan ini di dalamnya tersembunyi tujuh-delapan macam serangan ganas yang mematikan dengan kera yang serba tak terduga dan rumit lagi Bahwa lengan bajunya terpapas habis tinggal separuh pun membuat ciut nyali Chau Tian Heng Dalam waktu dekat rasanya ia pun tidak berani merangsak terlalu berani Chau Tian Heng melompat mundur selangkah, ia tertawa dan berkata Pada zaman ini, yang tersohor menggunakan golokilat kecuali Uti Keng, yang kedua adalah kau Hi, hi, pahlawan dari Tunas Muda, kata-kata ini memang tidak salah Tapi untuk mengalahkan lohu, ku kira kau belum mampu melakukan sekarang Semelari tertawa ia menubruk pula, keduanya saling serang menyerang pula dengan sengit Cuma pertarungan kali ini jauh berlainan dari gebrak pertama tadi Beng Go Ancao menumpahkan seluruh semangat dan perhatian untuk menghadapi lawan tangguh ini Terasa olehnya bahwa amis merangsang hidung sehingga rasanya muak dan memusingkan kepala Bahwa kedua lengan Chau Tian Heng panjang melebih orang lain Hal ini tidak perlu dibuat heran Adalah kesepuluh jari-jari tangannya itu laksana cakarelang Kukunya panjang beberapa senti, mengkilap hitam lagi Setiap kali kesepuluh jarinya itu berkembang dan mengkeret Laksana sepuluh batang jarum runcing, semuanya sama menusuk ke hiatu mematikan di tubuh Beng Go Ancao Apalagi kalau kuku jari-jarinya itu diselentikan, bau amis yang memualkan segera merangsang hidung Menghadapi pekukulan lawan yang mengandung bisa di antara kuku-kuku jarinya itu Lekas Beng Go Ancao mengerahkan hawa murni untuk menjaga supaya dirinya tidak keracunan Golok cepatnya bergerak mengikuti gerak gerik lawan dan berputar laksana baling-baling Namun ia tidak menyerang dengan bacokan, cukup mengetuk atau mengarah hiatu penting di badan musuh Kedua laki-laki itu tidak tahu seluk-beluk inti permainan goloknya Sebaliknya Chau Tian Heng adalah seorang ahli silat yang banyak pengalaman Tidak berani ia berlaku lian dan menjaga diri dengan rapat Oleh karena Chau Tian Heng tidak berani bertempur secara dekat Sementara Beng Go Ancao sendiri juga jari akan cakar tangannya yang beracun Maka kedua pihak hanya saling serang dan sergap dari jarak tertentu Dua pihak punya kekhawatiran masing-masing Maka dalam waktu dekat keadaan masih sama kuat dan setanding Baru saja Tan Kong Si hendak maju membantu Laki-laki Silio itu lantas berkata Orang Sitan, babak kita belum ada ketentuan siapa menang dan kalah Mari kita lanjutkan golok bergiginya Segera ia ayun ke tengah udara Segera ia kembangkan ilmu golok menjepit untuk menghadapi pengpok Hong Kong Kiam Tan Kong Si Tadi secara langsung ia sudah rasakan keliahayan dari pengpok Hong Kong Kiamnya Kini sudah siap-siap tenaga ia pusatkan pada pusar Sekarang tidak perlu ia takut terserang oleh sambaran hawa dingin Di lain pihak, Haping pun sudah menyilangkan kedua potlot bajanya ikut maju melabrak Ujung senjatanya terpentang kedua jurusan masing-masing menotok ke kibun hiat di ketiak Tan Kong Si Lekas Tan Kong Si melintangkan pedang menangkis Serta balas menyerang dengan jurus Heng Hun To An Hong Awan melintang memotong puncak Sembari menyerang ia pun bisa menjaga diri dengan rapat Tak nyana permainan sepasang potlot Haping ternyata lincah dan licin sekali Tau-tau ujung potlotnya bergeser menukik ke bawah terus menotok hoan tiaong hiat di lututnya Meski ilmu pedang Tan Kong Si cukup lihai dan aneh Sayang pengalaman bertempur masih terlalu cetek Karena diserang secara gencaria jadi kerepotan dan terdesak mundur berulang-ulang Laki-laki tinggi kurus itu bernama Liao Hoan Sejawat dengan Haping, Ki Chetong yang memang perhenti untuk menundukkan segala senjata pedang atau golok Dengan mendapat bantuan Haping Maka ia tidak perlu takut menghadapi serangan balasan Tan Kong Si Sudah tentu manfaat dari senjatanya itu lebih leluasa ia kembangkan Untung pingpok ham kong kiam Tan Kong Si lain dari yang lain Tapi karena terdesak perlawanannya menjadi kurang mantap Hawa dingin yang merembes keluar dari batang pedangnya jadi tidak bisa diakembangkan semaksimal mungkin untuk menyerang kedua lawannya Kira-kira tiga puluhan jurus kemudian keadaan Tan Kong Si sudah cukup gawat Tiba-tiba Tan Kong Si memutar tubuh Haping menyangka orang hendak lari segera ia membentak Lari kemana kau belum lagi mulutnya terkatup Tiba-tiba sejalur hawa dingin merangsang ke dalam badan terus menembus ke ulu hatinya Ternyata di saat orang kurang waspada Di waktu ia putar tubuh Tan Kong Si menyambitkan sebu iir pingpok sintan Haping sedang membuka mulut Kontan pingpok sintan itu masuk dan tertelan ke dalam perutnya Meski lekangnya cukup lumayan Tak urung saking gugup dan gelagapan Ia tersurut mundur tiga tindak Lekas kedua potlotnya ia putar kencang untuk melindungi badan Sementara hawa murni segera ia kerahkan untuk melawan hawa dingin yang menyerang seluruh badannya dari dalam perut Tekanan serangan mereka seketika menjadi berkurang Baru saja Tan Kong Si merogoh ke dalam kotak di mana pingpok sintan ia simpan Tiba-tiba ia mengeluh kaget Maksudnya ia hendak menyerang Liao Hoan dengan pingpok sintan pula Tak ia sadari bahwa senjata rahasianya itu ternyata sudah digunakan habis Untunglah pingpok sintan terakhir tadi tertelan masuk ke dalam perut haping Kalau tidak tentu tak akan banyak membawa bantuan Tapi paling tidak ia sudah punya harapan untuk mengejar kemenangan Meski dirinya terdesak di bawah angin Kini pingpok sintan diketahui sudah habis Maka harapan ini menjadi nihil Tak lama kemudian haping sudah kuasa mengendalikan diri Jengeknya dingin, bocah keparat, masih punya akal busuk Apapula kau kedua potlotnya menyerang lebih gencar lagi Cuma ia tidak tahu bahwa pingpok sintan Tan Kong Si sudah habis Serangan gencarnya ini hanyalah tidak memberi kesempatan Supaya orang tidak menyambitkan senjata rahasianya pula membokong mereka Di bawah rangsakan sebuah golok dan sepasang potlot musuh Tan Kong Si hanya mampu menangkis dan memela diri Sedikit pun tidak mampu balas menyerang Lambat laun keadaannya semakin berbahaya Sementara Bengko An Chow yang bertanding dengan Chow Tian Hiong Kalau goloknya berkelebat secepat kilat adalah Lawannya selin cakera bermain petak Tapi karena Bengko An Chow harus selalu waspada akan cakar beracunnya Mau tidak mau ia terdesak di bawah angin juga Di saat pertempuran berjalan amat sengit dan seru ini Tiba-tiba terdengarlah sebuah lengking suitan panjang bagai naga memekik di tengah angkasa Kejadian sungguh berlangsung amat cepat Belum lagi lenyap gemas suitan itu sesosok bayangan Orang tahu-tahu sudah muncul di atas tembok Terus melompat turun di pekarangan dalam rumah keluarga Hun Sungguh girang Tan Kong Si bukan kepalang Teriaknya, Paman Miao, amat kebetulan kedatanganmu Adalah Lian Hoan amat terkejut Teriaknya ketakutan Selaka, Miao Tiang Hang telah tiba Mendengar Tan Kong Si memanggil Paman Miao Serta merta berkerut alis Bengko An Chow Batinnya, oh, jadi dia inilah Miao Tiang Hang adanya Didengarnya Miao Tiang Hang berseru Kong Si jangan gugup Dimana Siaw Hu Jain dan Hun Chilo Entah mereka kemana Yang ku tahu bahwa Siaw Guat Sian dan Chow Chihaw Wei Sama diringkus oleh kawanan bangsat keparat ini Demikian sahutan Kong Si Bengko An Chow membatin pula Begitu datang dia lantas menanyakan Chilo Agaknya hubungan mereka sudah cukup kental Pertarungan tokoh kosan tingkat tinggi Mana boleh perhatian terpencar Chow Tian Hiong berkesempatan merangsak maju Beratia berhasil mencakar robek pakaian Bengko An Chow Yang menjadi sasaran sebetulnya adalah tulang pundak Bengko An Chow Untunglah kulitnya tidak sampai lecet terluka oleh cakar berbisa musuh Namun demikian lengan kiri Bengko An Chow menjadi linudan Kesemutan tak leluasa bergerak lagi Sebat sekali ia lompat mundur menyingkir Di dalam waktu singkat itu Mia O Tiyang Hong sudah melabrak Liao Hoan dan Haping berdua Begitu tahu yang datang ini adalah Mia O Tiyang Hong Liao Hoan menjadi gugup dan ketakutan Goloknya terangkat berputar terus membacok secara membabi buta Cukup Mia O Tiyang Hong mengebutkan lengan bajunya menggubat golok orang terus ditarik dan disendai Golok besar Liao Hoan terbang ke tengah udara Tak tahan lagi Liao Hoan sendiri juga terseret ke depan Begitu keras sampai jatuh terguling-guling Kepandaian Haping lebih lumayan Tapi ia pun tidak kuasa menahan tiga jurus serangan Mia O Tiyang Hong Mendadak Mia O Tiyang Hong menggunakan gerakan mengangguk menghindari tusukan ujung potlot lawan Tanpa mencabut pedang Ia gunakan kedua jari tangannya melancarkan ilmu permainan potlot baja pula Sekali jepit terus didorong Ia membentak Diberi tidak membalas kurang hormat Biar kalian rasakan ilmu Totoku Liao Hoan Liao Hoan Liao Hoan Liao Hoan Liao Hoan Tak nyana gerakan Mia O Tiyang Hong Yang dikira gertak sambal tiba-tiba menyerang sungguhan Yang diarah adalah Jian Kin Hiat di pundaknya Haping masih berusaha menggunakan tipu menanggalkan jubah mencopot pakaian Maksudnya hendak berkelit sembari balas menyerang Tak nyana totokan jari Mia O Tiyang Hong Yang mengarah Jian Kin Hiat di pundak kiri itu entah bagaimana Sebelum dia melihat jelas Tau-tau pundak kanan yang terasa kesemutan dan kaku Menyusul Liao Hoan Dia pun terjungkal roboh Tat kala itu Beng Go An Chow baru saja kena dirugikan oleh Chow Tian Hiong Ia melompat menyingkir ke samping Kebetulan Miao Tiang Hong meluruk datang Lekas tan Kongsi berseru Saudara itu adalah Beng Go An Chow Beng Tai Hiat Tanpa terasa Miao Tiang Hong mengeluarkan suara Sejenak ia melenggong batinnya Ternyata orang ini Beng Go An Chow adanya Ai, mungkin kedatanganku ini salah pula Sebetulnya dia tidak akan kembali melihat Hun Chow Soalnya dalam perjalanan hatinya merasa tidak tenteram dan khawatir Maka ia putar balik Tujuannya hanya mencari tahu keadaan rumah Hun Chow dari luar saja Jikalau mereka benar tidak apa-apa Baru dia akan tinggal pergi dengan hati lega Tak nyana begitu tiba di ujung kampung lantas Ia dengar suara pertempuran di dalam rumah keluarga Hun Terpaksa ia unjuk diri dan muncul membantu kesulitan mereka Tak nyana di rumah keluarga Hun ini ia bertemu dengan Beng Go An Chow Meski ia tidak begitu jelas mengetahui hubungan Beng Go An Chow dengan Hun Chow Namun ia sudah dengar bahwa hubungan mereka dulu cukup intim Seketika hatinya merasa hampa dan mendeluh Liao Huan merangkak bangun terus membebaskan totokan haping dan berteriak Hayo yang di dalam, lekas gusur keluar kedua budak cilik itu Pikirnya ia hendak menjadikan Xiao dan Chow kedua gadis itu sebagai sandra Untuk mengancam Mia Oti Yang Hang supaya tidak menggunakan kekerasan pula kepada mereka Tan Kong Si jadi sadar, lekas teriaknya Mia Oto Ako, lekas kau labrak bangsa tua itu Marilah masuk menolong orang Saat lain Mia Oti Yang Hang sudah dapat menenangkan pikiran dan menguasai hatinya Teriaknya, Beng To Ako, kau dan Kong Si masuklah ke dalam menolong orang Biar aset tua ini ku hadapi Beng Go An Chow sudah menyaksikan keker orang merobohkan Liao Huan dan haping Ia tahu kepandaian Orang cukup mampu untuk menghadapi Tong Tian Hao Uco Tian Hiong Maka ia berseru, baik, bikin susah Mia Oto Ako saja Dengan terkesa gesatan Kong Si menerjang masuk ke dalam rumah Beng Go An Chow membuntuti di belakangnya namun hatinya rada khawatir dan waswas Entah apakah Cilo juga terjatuh ke tangan musuh Em, kalau aku tahu Mia Oti Yang Hang malam ini bakal kemari Lebih baik aku tidak datang Demikian batin Beng Go An Chow Pengah hatinya risau, tiba-tiba didengarnya jeritan suara perempuan Beng Go An Chow tersentak sadar dari lamunannya Dengan hati tegang cepat ia memburu masuk Begitu mendengar suara jeritan itu Tan Kong Si langsung menerjang masuk ke dalam sebuah kamar Terlihat Siow Guat Sian dan Chow Chi HWI sudah dibekuk oleh dua laki-laki Di samping mereka masih berjajar empat orang kaki tangan mereka Sigap kongsi gerakan pedangnya Seret, seret dua kali ujung pedangnya menusuk jalan darah Kontan dua di antara mereka tertotok roboh dengan luka-luka Baru saja ujung pedangnya hampir menusuk orang ketiga Kedua laki-laki kekar itu mendadak membentak Berani kau turun tangan lagi Biar kedua budak ini kubunuh di hadapanmu Tangan mereka yang satu menekan punggung Chow Chi HWI Demikian pula yang lain berbuat sama Tempat di mana telapak tangan mereka menekan adalah Hang Ho Hiat Cukup sedikit kerahkan tenaga menyodok Jiwa kedua nona itu pasti melayang seketika dan tak tertolong lagi Tanto aku, teriak Chow Chi HWI Jangan pedulikan diriku, bunuh mereka semua Meski jiwaku melayang aku pun rela Laki-laki yang menekan punggungnya itu menyeringai sadis Bagus, bagus sekali Jiwa kasar kami kiranya mendapat teman jalan ke akhirat Dengan gadis cantik macam kau ini agaknya cukup setimpal juga Orang sitan, kalau kau suka Dengar rocehannya, marilah kita coba-coba Mana tan kongsi berani maju Katanya menahan sabar, kalian hendak berbuat apa pada mereka? Kedua laki-laki itu membentak bersama Kau keluar lebih dulu Pada saat itulah sebuah suara dingin mendadak menanggapi Kalian pasti tidak punya ketulusan hati untuk menekan kontrak perdagangan ini Ketahuilah Kero menawarkan harga bukan begitu caranya Waktu Bengko Ancao menerobos masuk sebelumnya Dia sudah membunuh dua orang Maka seluruh pakaiannya berlepotan darah Matanya mendelik garang lagi dengan memegang gagang golok Sikapnya gagah penuhi bawah Meski kedua laki-laki itu punya tawanan dua orang sebagai sandera Tak urung hati menjadi ciut dan kaki tangan gemetar Laki-laki yang menekan siau kuat sian itu berseru Maaf saudara Dalam hitung dagang ini pihak kamilah yang lebih unggul Harga yang kami kemukakan tidak bisa ditawar lagi Kalian segera harus keluar Kalau tidak segera kami akan melukai dia Bengko Ancao tertawa dingin Ujarnya Tan Kongcu ini adalah teman baik mereka Sebaliknya aku tiada hubungan sanak bukan famili dengan mereka Tidak perlu aku khawatir akan keselamatan mereka He hei Marilah kita selesaikan hitung dagang ini secara adil Dan masing-masing memberi keuntungan Berapapun harga yang kalian minta Aku tidak perlu perdulikan Aku orang Shibeng bukan hanya mengancam saja Berani kalian melukai seujung rambut mereka Biar ku buat tiga lubang di atas badan kalian Dan ku iris 16 potongan Tan Kongsi tidak menduga Bengko Ancao bakal menggunakan akal demikian Keruan ia menjadi khawatir juga Serunya Bengkai Hiap Mana boleh begitu? Kenapa tidak boleh ujar Bengko Ancao? Kedua laki-laki itu saling pandang Sesaat mereka jadi bingung Apakah mesti mematuhi ancaman Bengko Ancao? Sekonyong-konyong kilat gelok menyambar dengan cepat Belum lagi kedua laki-laki itu sempat bersuara Lengan kanan masing-masing sudah kena tertabas kutung oleh sambaran golok Bengko Ancao Ternyata Bengko Ancao memang sengaja pura-pura mengancam untuk mengalihkan perhatian mereka Lalu sekaligus ia turun tangan dan membawa hasil yang gemilang Jarak Bengko Ancao kira-kira hanya satu tombak lebih di sebelah mereka Sebelumnya ia tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan Begitu berkata lantas turun tangan Serangan laksana kilat itu Belum lagi kedua orang itu sempat mengerahkan tenaga pada telapak tangan masing-masing Tau-tau lengannya sudah tertabas kutung oleh sambaran golok musuh Sambil melolong seperti babi dijagai kedua laki-laki itu roboh terguling Darah segar mengotori pakaian Xiao dan Cao kedua gadis Geruan mereka menjerit kaget dan ketakutan Maaf, membuat kalian kaget demikian ujar Bengko Ancao tertawa Di dalam kamar itu masih ada dua laki-laki lain yang belum terluka Mereka sudah ketakutan setengah mati sampai muka pucat pias dan membuka mulut tak mampu mengeluarkan suara Ingin mereka melarikan diri Sayang kedua kaki tidak menurut perintah lagi Bengko Ancao segera membentak Berdiri di tempat kalian Kalau tidak kedua temanmu itu sebagai contohnya Setelah lolos dari mara bahaya Entah karena kaget atau sebab lainnya Guat Sian dan Cihawai Ija dilimbang dan tidak kuasa berdiri tegak Lekas Tan Kong Si memayang mereka Katanya, kenapa kalian ada terluka tidak? Adalah Bengko Ancao yang banyak pengalaman Segera melihat sesuatu yang ganjil Segera ia angkat gelok dan membentak Kalian memberi obat racun apa kepada kedua nona ini? Lekas keluarkan obat penawarnya Kedua laki-laki yang terluka itu menjadi ketakutan Sahutnya gemetar Kami tidak Tidak punya obat penawarnya Siapa yang menyimpan obat pemunahnya Siapapun tiada yang punya Bohong sentak Bengko Ancao Kalau obat pemunahnya tidak kalian serahkan Ku cabut nyawa kalian Bengtai Hiap Memangnya kami berani dusta pada kau orang tua Liao Huan memang mencampuri syokutsan Di air minum yang diberikan mereka Itulah obat bubuk buatan dari istana raja Khasiatnya bisa membuat lemas tenaga dan semangat orang Komandan kami hanya memberi syokutsan tanpa memberi obat penawarnya Cuma kalian pun tidak perlu khawatir Obat bubuk itu tidak membawa akibat buruk bagi kesehatan badan Sudah tentu lebih baik kalau mendapat obat penawarnya Kalau tiada juga tidak menjadi halangan Kenapa tiada halangan Jelas mereka tidak mampu berjalan Cuma tiga hari saja setelah khasiat obat itu hilang Mereka akan bebas dan bisa berjalan seperti biasa Demikian kedua laki-laki itu memberi penjelasan pula Tiga hari lagi Keluh Siao Guat Sian Tanto aku Berjalan saja kami tidak mampu Kera bagaimana bisa ikut kau pergi Aku punya Bikling Tan yang terbuat dari Tian San Soat Lian Khasiatnya bisa menyembuhkan macam-macam racun Syokutsan bukan merupakan obat beracun yang jahat dan dibuat secara khusus Mungkin obatku ini bisa membawa hasil Demikian kata Tan Kong Si Lekas kalian duduk sama di biarku bantu kalian dengan saluran tenaga luekang supaya lekas sembuh Siao Guat Sian dan Cao Cihawi memangnya merasa seram melihat darah yang berceceran di mana-mana Lekas mereka pejamkan matu dan duduk sama di seperti petunjuknya Baiklah kau bantu mereka menyembuhkan luka-luka Biar ku gusur mereka ke dalam kamar kurungan di tempat lain Supaya tidak mengganggu usaha kalian demikian kata Beng Goan Cao Segera Beng Goan Cao gusur para tawanannya termasuk yang terluka Ia totok jalan darah mereka lalu dikurung di dalam gudang kayu Katanya, sebentar aku akan kembali minta keterangan kalian Lalu ia periksa seluruh pelosok rumah Hun Chilo itu Dilihatnya tiada bayangan orang lainnya lagi Demikian juga Hun Chilo tidak ditemuinya Lekas ia beranjak keluar Saat mana Liao Hoan dan Haping sudah melarikan diri Sementara Tong Tian Hau U Chau Tian Heng juga sudah dikalahkan oleh Mia O Tiang Hong Kebetulan ia hendak melarikan diri Terdengarlah suara kret-kret beberapa kali Mendadak Chau Tian Heng merendahkan badan serta berputar beberapa lingkaran Di waktu badannya melompat bangun berdiri pula Baju luarnya sudah terbuka dan tau-tau sudah tergantung di ujung pedang Mia O Tiang Hong Baju luarnya itu berlubang tujuh-delapan tusukan pedang Namun dia sendiri tidak sampai terluka Secepat angin lesus lantas melarikan diri Ternyata gerakan ini dinamakan Kim Tan Toat Kak Penggeret melepas kulit Suatu gerak tipu aneh yang khusus digunakan Untuk menolong diri di saat jiwa terancam Mia O Tiang Hong selamanya belum pernah melihat tipu permainan yang aneh macam itu Sekilas tercengang Maka lawan berkesempatan lari sifat kuping Kata Mia O Tiang Hong tertawa Raset tua ini memang tidak bernama kosong Licin dan licik betul Biarlah dia lari Ujar Beng Go An Chau Musuh di dalam sudah kubereskan semua Yang terluka dan yang tidak terluka Semua kukurung di dalam gudang Sebentar kita bisa kompes dan minta keterangan mereka Di mana Tan Kong si tanya Mia O Tiang Hong Di dalam sedang bantu kedua nona menyembuhkan luka-lukanya Kalau begitu biarlah kita tunggu di sini sebentar lagi Ujar Mia O Tiang Hong tertawa penuh hati Beng Go An Chau menduga orang ada omongan yang perlu dibicarakan Maka dengan pikiran kusutia manggut-manggut Maka mereka jalan mondar-mandir di luar hutan di pinggir rumah Masing-masing memikirkan isi hati sendiri Sesaat lamanya mereka membungkam Serba sulit dari mana mereka harus mulai membuka pembicaraan Kira-kira satu lingkaran kemudian Mia O Tiang Hong membuka suara lebih dulu Beng Heng, meski baru hari ini kita bertemu Namun sudah lama ku dengar nama besarmu Cilok pernah memberitahu kepadaku Katanya kau adalah sahabatnya yang paling kental Sudah sepuluhan tahun lamanya aku berpisah dengan dia Demikian ujar Beng Go An Chau Apakah Mia O Heng juga hendak menjenguk dia? Berapa lama kalian berkenalan? Aku baru mengenalnya waktu berada di rumah Siau Hujain di Tong Iting San Barat Belum lagi tiga bulan lamanya Memang aku menyusul kemari hendak mencari beritanya Tapi semula aku sudah berkeputusan untuk tidak bertemu lagi dengan dia Beng Go An Chau melengak Tanyanya, apakah sebabnya maaf Kalau aku bicara terus terang, ingin aku bicara dari hati ke hati dengan kau, Beng Heng Beng Go An Chau rada merasa di luar dugaan bahwa orang hendak bicara secara gamblang dan terus terang kepadanya Mau tidak mau ia merasa simpatik dan senang akan sikapnya yang supel ini Katanya, apakah mengenai persoalan Cilo? Ya, bicara soal persahabatan sudah tentu aku bukan apa-apa dibanding hubungan Beng Heng dengan dia Tapi sedikit banyak aku tahu juga akan isi hatinya Kukira persahabatan lama atau baru tidak menjadikan halangan bagi ikatan persahabatan yang kekal bagi sesama kawan yang sepaham Tapi, Beng Heng, bagaimana martabat dan jiwa Hun Chila sudah tentu kau jauh lebih menyelaminya dari aku Dia benar-benar seorang perempuan gagah yang berjiwa satya Sayang pengalaman hidup yang pahit getir membuatnya selalu murung Maksudmu di dalam pernikahannya dengan N.I.O.B.O.K. tanya Beng Goan Chow Beng Heng, ada sebuah peristiwa mungkin masih belum kau ketahui N.I.O.B.O.K. sudah menceraikan dia Tergetar hati Beng Goan Chow, serunya, hah, ada kejadian itu? Resminya N.I.O.B.O.K. memang sudah menceraikan dia Yang terang bahwa secara kenyataan Cilo tahu orang macam apa sebenarnya N.I.O.B.O.K. suaminya itu Lalu ia ceritakan Bagaimana Su Hei Sin Leong mewakili N.I.O.B.O.K. menyerahkan surat cerainya itu Kepada Beng Goan Chow? Kejut dan girang pula hati Beng Goan Chow mendengar penuturannya ini Katanya, suami yang demikian, bercerai pun lebih baiklah Benar, seumpama bisul jahat di atas badan Lebih cepat dipotong lebih baik Tapi Cilo mengalami pukulan yang seberat ini Meski ia masih kuat bertahan, namun hatinya teramat sedih Beng Heng, kecuali kau siapa pula yang dapat memberi hiburan menyembuhkan luka-luka hatinya Beng Heng, kau atlalah seorang gagah yang berlapang dada dan bijaksana Kukira kau tidak berpikiran sesempit itu menganggapnya sebagai seorang janda Mendengar orang bicara jujur dan setulus hati, Beng Goan Chow jadi terharu Namun dalam hati ia pun tertawa getir, batinnya, mungkin dia belum tahu bahwa Cilo sudah mempunyai seorang puteraku Buat apa harus dia yang menjadi comblangnya? Urusan duniawi memang sukar diduga oleh manusia Meski aku ada niat rujuk kembali, masakah urusan baik ini bisa terlaksana? Beng Heng, kenapa kau diam saja? Apakah kau merasa omonganku kurang pantas? Miao Heng, ku harap kau pun maklum dan memaafkan kata-kataku yang belak-belakan ini Ada sebuah pertanyaan entah patut atau tidak kewajukan kepada kau? Beng Heng, sekali bertemu hubungan kita umpama sahabat lama, hati masing-masing sudah bertaut Beng Heng ada omongan apa, silakan kemukakan saja Dari nada bicara Miao Heng, agaknya kau pun menaruh simpatik dan memujanya bukan? Benar, memang aku kagum akan jiwanya yang kesatia, lembut di luar keras di dalam hati Ada sebuah hal harus ku beritahu kepada Beng Heng, bahwa aku sudah angkat saudara bersama dia Kenapa pula kau tidak sekaligus melamarnya untuk menjadi istrimu? Soal perjodohan, memangnya bisa dipaksakan? Walau kalian sudah 10 tahun berpisah, tapi aku tahu selama ini dia tidak pernah melupakan kau Hidup ini sudah ditakdirkan, janganlah kasihasiakan perjodohan ini Beng Heng, perjodohan ini sebetulnya adalah milikmu, janganlah kau menyianyikan demikian saja Beng Goan Chow tertawa getir, katanya, terima kasih akan perhatianmu, tapi masih terlalu pagi untuk membicarakan hal ini Ah, cuaca sudah larut, tak terasa setengah jam sudah berselang, mungkin Tan Kong Si sudah selesai memberikan bantuan pengobatan kepada kedua nona itu Marilah kita menengok mereka di dalam, tahu bahwa orang segan melanjutkan pembicaraan ini, adalah ia tidak tahu kekalutan pikiran orang Katanya, betul, orang macam apa saja kawanan penjahat ini, perlu kita kompes keterangan mereka Setelah menelan Bik Ling Tan, dibantu saluran tenaga luwekang Tan Kong Si lagi, lambat laun tenaga mereka mulai pulih meski belum seperti sedia kala Begitu melihat Miao Tiang Hang mereka sama berjingkrak kegirangan, dengan rocos seperti mitra iur mereka tanya sana sini tak henti-hentinya Mereka tidak tahu hubungan Beng Go An Chau dengan Hun Chilo masa silam, maka setiap pertanyaan mereka selalu berkisar mengenai Hun Chilo Sudah tentu Miao Tiang Hang menjadi kikuk dan risih Sudahlah kalian jangan merujuk paman Miao saja, selatan Kong Si Dia harus mengumpes keterangan kawanan penjahat itu Beng Go An Chau membebaskan totokan jalan darah orang-orang itu, lalu bentaknya Sebetulnya kalian pantas dibunuh, tapi mengingat kalian hanya diperalat saja Asal kalian mau mengaku dan memberi keterangan yang kami perlukan, jiwa kalian boleh diampuni Mereka adalah kawanan penjahat yang takut mati, sebelum dikompes mereka sudah mengaku terus terang Setelah mendapat segala keterangan yang diperlukan, berkatalah Beng Go An Chau Hukuman mati boleh diampuni, hukuman hidup harus kalian rasakan Yang kalian andalkan untuk berbuat jahat dan sewenang-wenang hanyalah kepandayan cakara yang belaka Baiklah kupunahkan saja ilmu silat kalian satu per satu Ia remas remuk semua tulang pundak mereka, tapi ia pun beri Kim Jong Jok untuk menyembuhkan luka-lukanya, lalu membiarkan mereka pergi Miao Tiang Hang menghela nafas, katanya, tak nyana ada kejadian ini Tapi bukan mustahil sengaja Pak Kiong Bong menyiarkan kabar bohong ini untuk menjebak Boh Chong Tiu Ternyata, keterangan yang mereka dapat adalah bahwa Boh Chong Tiu ada kerjasama dan sekongkol dengan Pak Kiong Bong Paman Miao, ujar Tan Kong Si, masih ada beberapa soal yang belum diketahui oleh kawanan berandal itu Setelah kalian dengar tentu lebih kaget dan tercengang Urusan apa tanya Miao Tiang Hang? Bahwa secara sukarlah memang Boh Chong Tiu terima diperalat oleh Pak Kiong Bong Pertama memperalat dia untuk menipu Uti Tai Hiap Kedua memperalat dia untuk menjebak dan mencelakai jiwa seorang buronan yang jauh lebih penting daripada Lee Kong Hi Coba kalian tebak siapa orang yang dimaksud ini? Dari mana aku bisa tahu? Ujar Miao Tiang Hang Orang itu bukan lain adalah Beng Tai Hiap Beng Go Ancao berkata sambil tertawa Taknya napa Kiong Bong Sekongkol dengan Boh Chong Tiu hendak mencelakai aku Aku jadi kaget dan bangga pula Urusan ini amat penting Kera bagaimana kau bisa mendapat kabar ini Apakah dapat dipercaya Miao Tiang Hang menegas? Ku dengar dari percakapan Miao Tiang Hang Demikian jawab Tan Kong Si Oh, Yam Yam Hwasio, aku tahu kepandaian silat Yam Yam Hwasio tidaklah lemah Kera bagaimana kau bisa mencuri dengar pembicaraan rahasia mereka? Kalau dibicarakan hanya secara kebetulan saja, tutur Tan Kong Si Lalu ia ceritakan pengalamannya di Pet Tatnia Tempo hari, untunglah akhirnya Lelemsing muncul dan Berhasil mengebah mereka lari pontang panting Menurut apa yang ku tahu, kata Miao Tiang Hang, Yam Yam Hwasio dan Hian Hang Toti yang adalah jago-jago kelas 1 Pak Kiong Bong Jauh lebih tinggi tingkatan mereka dari kawanan Keroco yang kita tawan barusan Kalau begitu kejadiannya tidak perlu disangsikan lagi Beng Heng, sejak kini kau harus lebih waspada dan hati-hati Beng Tai Hiap, serutan Kong Si Agaknya kau sendiri tidak merasa khawatir dan heran Bahwa Bo Chong Tiung hendak mencelakai aku Memang sebelumnya tidak terpikir olehku Tapi bahwa dia ada intrik dengan Pak Kiong Bong Hal itu tidak menjadikan heranku Malah boleh dikata sudah di dalam dugaanku Jauh di waktu pertemuan besar di puncak Tai San Tempo hari Aku sudah melihat ambisinya yang besar Bagi seorang yang sudah gila pangkat dan gengsi pribadi Sekalida menyeleweng dan tersusat Meski banyak teman hendak bantu memperbaiki kesalahannya pun tidak berguna lagi Tugas kita yang paling penting sekarang adalah cepat-cepat masuk ke Kota Raja dan menemukan Uti Tai Hiap Sekaligus kita bongkar muslihat Bo Chong Tiung Sudah tentu kita harus bertindak cepat Tapi Beng Heng, tujuan mereka justru hendak menghadapi kau Maka pastilah mereka amat memperhatikan segala gerak-gerik dan jejakmu Kukira tidak leluasa kau ke sana Beng Go An Chau tertawa lantang Ujarnya, sebetulnya aku memang hendak menyingkir dulu dari situasi yang panas ini Sekarang mau tidak mau aku harus berangkat ke sana Dalam kalangan kangung kita harus mengutamakan jiwa ksatria dan hati bijak serta setia kawan Walau hubunganku dengan Uti Tai Hiap tidak begitu mendalam Tapi boleh dikata sebagai kawan sehaluan dan sepaham Coba kau katakan, apakah aku harus duduk berpeluk tangan membiarkan orang masuk ke dalam perangkap musuh Kita harus membagi tugas Masakah kita harus beramai-ramai meluruk ke Kota Raja bersama Demikian usul Mia Oti Yang Hong Maka Chau Chi Hwe I dan Xiao Guat Sian merengek-rengek hendak ikut Namun Mia Oti Yang Hong menolak Dikatakan supaya mereka pergi mencari ibunya saja Berkata Xiao Guat Sian Tapi entah kemana ibu Waktu aku berpisah dengan dia Ibumu ada bilang hendak ke rumah ibu inangmu Kedatanganku ini memang hendak melihat apakah dia sudah pergi belum Wah, dia pergi ke rumah bu inang Bu inang paling sayang padaku Tapi tempat tinggalnya di dalam sebuah selokan gunung yang sepi dan belukar Amat jauh dari sini Nah, bu inangmu begitu sayang kepadamu Lekaslah kasusul ke sana saja Demikian bujuk Mia Oti Yang Hong Akhirnya ia berhasil memujuk Xiao Guat Sian berdua Supaya tidak ikut ke Kota Raja Berkata Mia Oti Yang Hong Beng Heng Bersama Kong Si Antarlah mereka mencari ibunya Biar aku saja seorang yang menyampaikan kabar ini Bagaimana tugas ringan ini yakin pasti dapat ku kerjakan dengan baik Sebaliknya kau sudah berpisah sekian lamanya dengan Cilo Sudah saatnya kau melihat keadaannya Beng Go An Chow kurang senang Katanya, Mia Oti Yang Maksudmu memang baik Tapi dengan demikian berarti kau pandang rendah diriku Memangnya aku harus membiarkankah seorang diri menempuh marah bahaya? Dikata aku ingin bertemu dengan Cilo Memangnya kau sendiri tidak ingin berkumpul sama dia? Kenapa tugas yang paling gampang ini kau serahkan kepadaku? Tan Kong Si yang tidak tahu seluk beluknya segera menimbrung bicara Ucapan Beng Tai Hiap memang benar Tugas mengantar Nona Chow dan Nona Siaw berikan kepadaku saja Mia Oti Siok Siok Kau tidak usah khawatir Lalu ia menyambung pula Beng Tai Hiap Hampir lupa aku memberitahu kepada kau Bahwa di Petkat Nia Tempo hari aku ada bertemu dengan teman baikmu Song Teng Siaw bersama Nona Lu Katanya Sumo Aimu Beng Go An Chow menjadi girang Tanyanya, tahukah kau di mana mereka sekarang? Katanya Hendak Tamasha di Banli Tiang Sia dua hari Mungkin sekarang sudah pulang ke rumah Chai Kin Oh, mereka menetap di rumah Chai Kin? Ya, Beng Tai Hiap, sebelumnya kau pun sudah kenal sama Chai Kin? Kalau begitu aku harus segera ke Kota Raja untuk bertemu dengan mereka Chai Kin aku belum pernah kenal, tapi dia adalah teman akrab Siaw Chiyuan dan Ling Tiat Jiao kedua to aku Asalku terangkan pasti sudah tahu Apa boleh buat terpaksa Miao Tiang Hang berkata Beng Heng, marilah kita berangkat bersama Tapi harus sedikit hati-hati Beng Heng, ku berikan sebuah barang kepada kau Mungkin banyak berguna dalam perjalanan ke Kota Raja ini Ia keluarkan selembar kedok mukj palsu Bang Go An Chow tertawa Ujarnya, betul, aku adalah seorang buronan Kalau memakai permainan ini Meski agak gerah, tapi bisa menghindari berbagai kesulitan Terpaksa aku menyiksa diri dengan kedok ini Hari kedua pagi-pagi benar mereka lantas berangkat Kira-kira menjelang maghrib mereka Sudah tiba di Pak Hia Dengan mengenakan kedok palsu Beng Go An Chow berdua mencampurkan diri Di dalam rombongan kaum pedagang Ternyata tidak menimbulkan banyak kesulitan Dengan gampang ia sudah memasuki Kota Pak Hia Waktu mereka tiba di rumah keluarga Chai Hari sudah tiba kentongan kedua Setelah mengetuk pintu setengah harian Barulah Kaikin keluar membuka pintu Beng Go An Chow lantas mengajukan Tanda-tanda rahasia yang dipelajari Dari Xiao Chi Wan Tahu bahwa orang datang dari Xiao Kim Juan Keruan Chai Kin amat terkejut Lekas ia berkata Beng Heng, amat kebetulan kedatanganmu Marilah lekas masuk bicara di dalam saja Setelah mereka duduk di dalam kamar Berkata Chai Kin, Beng Heng, Miaoheng Nama besar kalian sudah lama ku kagumi Tidak perlu aku bicara sungkan terhadap kalian Dua-tiga hari ini situasi cukup gawat Kukira kalian sudah tahu Berkata Beng Go An Chow tegas Aku hanya ingin menyirapi berita beberapa teman saja Setelah tahu keadaan mereka Segera kami mohon diri Beng Heng, jangankah salah paham Memangnya kau anggap aku takut kerembet oleh persoalanmu Adalah sebaliknya aku khawatir kau kerembet oleh urusanku Mungkin malam ini bakal terjadi sesuatu di sini Ada urusan apa tanya Beng Go An Chow? Nanti sebentar ku terangkan Kata Chai Kin Teman yang hendak kau cari Bukankah Song Teng Xiao? Benar, dia sudah pulang belum? Belum pulang Pagi tadi ku suruh seseorang memberi kabar kepadanya Supaya mereka menetap di Pet Tatnia Dua-tiga hari lebih lama Kabarnya Leto Chu dari Ang Ing Hwe juga di sini Tanya Beng Go An Chow Chai Kin merendahkan suaranya Katanya, Beng Heng Kalau kalian satu jam datang lebih pagi Bukan saja bisa bertemu dengan Leto Chu Kau pun bisa bertemu dengan seorang teman Yang pasti di luar dugaanmu Siapa dia? Si maling sakti KWIHW Etio Hah, KWIHW Etio juga sudah datang Sebetulnya KWIHW Etio kemari mencari Song Teng Xiao Hendak minta bantuannya Setelah bertemu dengan Leto Chu Maka dia lantas pergi pula bersama Leto Chu Untuk apa KWIHW Etio minta bantuan orang lain? Kau sudah tahu keributan yang ditimbulkan oleh Uti Keng di Kota Raja? Tahu, tapi tidak begitu jelas KWIHW Etio mendapat kabar Katanya Uti Keng bersama Bochong Teng Hendak meluruk ke markas Set Ho Ting Hendak menolong orang Maka dia pun hendak menyusul ke sana Secara diam-diam untuk membantu mereka Girang dan kaget pula hati Beng Go An Chow Ujarnya, amat kebetulan sekali kedatangan kami Chaito Ako, di mana letak markas Set Ho Ting Cobalah kau lukiskan secarik gambar keterangan Kalian baru pertama kali ini masuk Kota Raja Hanya mengandal selembar gambar hendak main terobosan Bahayanya tentu besar Dan lagi mereka sudah berangkat satu jam lebih Jikalau sampai terjadi keributan Sudah terlambat kalian menyusul ke sana Lebih baik kalian tunggu saja di sini menanti berita Sampai di sini tiba-tiba ia bertanya dengan suara lirih Waktu kalian datang tadi Adakah dilihat oleh orang? Rumah-rumah sekitar sini sudah tutup pintu semua Tapi adakah orang yang melihat kami? Aku tidak berani mengatakan Aku ada banyak kenalan baik dengan para pejabat Tapi bukan mustahil selalu menjadi perhatian mereka Malam nanti bila terjadi sesuatu Kuharap kalian jangan unjukkan diri Baru saja mereka bicara Betul juga didengarnya pintu di luar digedor dengan gencar Chai Kin tertawa Katanya, cepat benar mereka datang Lekasia suruh Beng dan Mia Odua orang sembunyi di dalam kamar rahasia Bergegasia keluar membuka pintu Ternyata yang datang ini adalah sekawanan opas Chai Kin kenal baik dengan kepala opas itu Katanya sambil merangkap tangan Ong Toa Kho punya keperluan apa? Ong Taubak, kepala opas Menjawab, markas set congk'an digemparkan oleh datangnya pembunuh gelap Chai Kin pura-pura terkejut Katanya, ada kejadian itu Chai Piao Tau Ujarong Taubak, kami menjalankan Tugas, ku harap kau tidak kecil hati Memangnya apa sangkut pautnya pembunuh gelap di markas set congk'an dengan aku? Ong Toa Kho, kau kan tahu beberapa tahun terakhir ini Aku selalu menutup pintu menyekap diri Sudah lama aku tidak pernah terlibat urusan luar Chai Piao Tau, bicaralah terus terang Kabarnya dua hari ini sering datang orang-orang asing keluar masuk di rumahmu Siapa saja mereka? Apakah masih menginap di rumahmu? Ong Toa Kho, ku kira kau salah terka Memang hari ini ada datang dua orang Mereka adalah petani yang menyewa sawahku Datang membayar ruang sewa Sejak pagi tadi mereka sudah pulang Chai Piao Tau, bukan aku tidak memberi muka kepada kau Kami hanya menjalankan tugas Terpaksa harus mengadakan pemeriksaan sekadarnya Boleh, silakan Ong Toa Kho ikut aku Beng Goan Chau dan Mia Oti yang hang sembunyi di kamar rahasia Hati mereka sama kebat-kebit Sudah tentu kawanan opas itu tidak menjadi ganjalan hati mereka Namun kalau mereka terpaksa harus turun tangan Urusan bakal meremit Chai Kin yang punya keluarga dan usaha dipakia Akhirnya terdengar Chai Kin berkata Inilah kamar terakhir Mungkin pembunuh gelap itu sembunyi di sini Ong Toa Kho silakan kau periksa dengan seksama Ong Toa Kho itu tertawa Katanya, Chai Piao Tau memang suka berkelakar Kami hanya sekedar menjalankan tugas Masakah kami harus mempersulit kau berdiri di luar pintu Ia melongok-longok saja terus menutupkan pintu kamar itu Setelah kawanan opas itu pergi Chai Kin pun masuk Katanya sambil tertawa Beres sudah, keparat si Ong itu sudah ku beri uang sogok Cukup untuk berfoya-foya puluhan hari dengan para bawahannya itu Baru sekarang Beng Go An Chau paham Katanya tertawa Kukira kau memang pintar bersiasat Kiranya uang emasmu yang melicinkan keadaan Keadaan sudah reda Tapi kalian tidak boleh keluar malah Demikian ujar Chai Kin Baik, marilah kita mengobrol semalam suntuk Sambil menunggu berita Dalam kesempatan ini Mia O Tiang Hang lantas bercerita mengenai pertempurannya dengan Hon Wibu di Pak Bong San Tempo hari Chai Kin amat gegetun dan menarik napas Katanya, usaha besar para leluhur dari Tin Wan Piao Kiok agaknya harus berantakan di tangan Hon Wibu yang ceroboh itu Demikian keluh Chai Kin Yang lebih mengemaskan bahwa katanya O yang kian sudah ditanam pula oleh Pak Kiong Bong di dalam Tin Wan Piao Kiok, hari ini baru kutaui berita ini Hon Wibu semakin merasa tinggi hati karena dia mendapat seorang pembantu yang kosan Tanpa disadarinya bahwa dia sudah masuk ke dalam perangkap musuh Oh, jadi O yang kian adalah utusan dari Pak Kiong Bong Dari mana berita ini diperoleh? Apa dapat dipercaya? Inilah salah satu kabar rahasia yang berhasil dicuri dengar oleh KWIHW Etio Dari markas Gilinkun Kukira tidak akan salah titik Kepandayan lain KWIHW Etio memang tidak seberapa Tapi gintangnya sudah setaraf kelas wahid Dia sudah pergi kira-kira dua jam Keadaan sudah mulai reda Kenapa sampai sekarang belum lagi pulang? Baru saja bicara sampai di sini Terdengarlah genteng di atas rumah terinjak pecah oleh kaki orang Benggo Ancao membatin Tentu bukan KWIHW Etio Ia kira orang adalah mata-mata pihak kerajaan Cepat ia memberi isyarat kepada Miao Tianghang dengan kedipan mata Baru saja mereka hendak menyembunyikan diri Orang di atas genteng itu sudah melompat turun Jauh di luar dugaan Benggo Ancao Semula dia menyangka orang bukan KWIHW Etio Tak nyana yang lompat turun ini adalah KWIHW Etio Tampak pakaian KWIHW Etio berlepotan darah Pada lengan kirinya menonjol keluar ujung sebatang panah Ternyata ia terluka Semua orang sama terkejut Cepat memayangnya masuk ke dalam kamar rahasia KWIHW Etio tertawa getir Katanya, sungguh memalukan Gagal total Membuat keributan dan menyusahkan kalian saja Em, Bengtai Hiap, kau sudah tiba Cuan ini Benggo Ancao lantas memberitahu Dialah Miao Tianghang, Miaotai Hiap Sudah jangan bicara dulu Biar kuobati luka-lukamu Luka seringan ini adalah jamak bagi kaum maling Seperti kita ini terluka babak belur Setahun yang lalu luka-lukaku jauh lebih parah Waktu aku menyampaikan suratmu di rumah ini Yeobok Benggo Ancao menggunakan totokan menghentikan keluarnya darah Lalu ia cabut anak panah itu dan membubungi obat luka KWIHW Etio bicara dan tertawa-tawa seperti biasa Tanpa mengerutkan kening sedikitpun Semula Chai Kinrada memandang rendah orang Sekarang ia harus memuji kekerasan hati orang Sudah, sekarang silakan kau bercerita Kau sudah ketemu uti Tai Hiap belum tanya Benggo Ancao Chai Kin pun mendesak Kemana pula Leto Chu? Tutur KWIHW Etio, belum lagi kita masuk ke Congko Anhu Orang-orang di dalam sudah mengejar keluar Mereka sama berkau-kau tangkap pembunuh Kebetulan kamilah yang kebentur Tak sempat pula sembunyi Terpaksa kamilah yang menjadi sasaran Jadi kau belum sempat bertemu dengan uti Tai Hiap Kata Benggo Ancao Benar Apakah Li Konghi sudah tertolong? Kami pun tidak tahu Leto Chu suruh aku lari lebih dulu Insyaaf bahwa kepandaianku memang tidak becus Terpaksa aku mematuhi perintahnya Ku pancing para pengejar itu sebagian Berarti memperingan tekanan kepadanya juga Selakanya, para pengejar yang tidak berhasil menguda aku Menggunakan panah, sekali kurang hati-hati aku terkena lenganku Di jalan raya mereka ku ajak putar kayun beberapa lingkaran besar Seperti main petak Setelah pusing baru ku tinggalkan mereka Caito aku, kau tidak usah khawatir Bahwasannya mereka tidak tahu ke arah mana aku melarikan diri Kukira mereka tidak akan meluruk kemari Cai Kin tertawa, ujarnya Cakar alap-alap tadi sudah datang Setelah mendapat Tuhan So Goku Kukira mereka tidak akan datang pula mencari kesulitanku Malah kau yang tidak usah khawatir di sini Yang ku khawatirkan adalah Leto Chu Meski kepandainya tinggi Betapapun ia harus menghadapi sekian banyak orang Baru sampai di sini mereka bicara Tiba-tiba KWIHW Etio mendesis mulut dan berbisik Diam, ada orang tengah malam mendatangi Belum lenyap ia bersuara Tampak sesosok bayangan orang dengan lincah dan senteng burung terbang melompati tembok pagar turun di pekarangan dalam di luar kamar rahasia Cai Kin semunyi di bawah jendela Meminjam cahaya bulan sabit yang redup Lapat-lapat ia melihat seorang pemuda tegap berusia dua puluhan Setelah Cai Kin melihat tegas barulah dia bersuara kaget dan bergegas berlari keluar menyambut Melihat kelakuan orang barulah Bengko Ancau lega hati Orang tentu kawan sendiri Maka ia ikut keluar Dengan suara lirih ia bertanya kepada Cai Kin Siapakah dia? Inilah murid kesayangan Kang Tai Hiap Li Kong Hi wakil tocu dari Tianti Hwe Bengko Ancau, Mia O.T. Yanghang dan KWIHW Etio belum pernah melihat Li Kong Hi Mendengar penjelasan Cai Kin Keruan mereka girang dan kaget pula Segera Cai Kin ajak semua orang masuk ke kamar rahasia pula Satu per satu ia perkenalkan Beng Mia O. dan KWIHW Etio bertiga Li Kong Hi sekaligus menjura kepada mereka bertiga Lalu katanya Entah siapakah tuan penolongku? Kata-katanya ini mengejutkan semua orang Kata Cai Kin, Li Siow Hiap Bukankah Uti Tai Hiap yang menolongmu keluar? Meski Paman Uti mengenakan kedok muka juga masih kukenal Orang itu pasti bukan Paman Uti Demikian jawab Li Kong Hi tegas Mengenakan kedok, mungkinkah Boh Chong Tiu Tanya Beng Go An Chau Orang itu suaranya serak dan sudah tua Kukira sedikitnya sudah lima puluhan Dan lagi Boh Chong Tiu punya hubungan yang amat kental dengan Sio Su Sio Ku, Kim Tio Kliu Tidak perlu dia mengenakan kedok untuk menolong aku Demikian Li Kong Hi menguraikan keadaan dan memberikan pendapatnya Li Siow Hiap, ujar Cai Kin, coba kau ceritakan keadaan waktu itu, biar kita pikirkan bersama Kira-kira kentongan kedua, tiba-tiba ku dengar pelintiran suara rantai dan tahu-tahu pintu penjara sudah terbuka Seorang yang mengenakan kedok muka melangkah masuk dan bicara dengan bisik-bisik kepadaku, jangan banyak tanya, lekas ikut aku Masakah dalam penjara itu tiada penjaga tanya Cai Kin Waktu tiba di luar kulihat empat penjaganya berdiri tegak kaku seperti tonggak kayu Ternyata mereka sudah tertotok hiat sonnya oleh si orang berkedok Demikian tutur Li Kong Hi Mereka jadi heran dan serba curiga Kata Cai Kin sesaat kemudian, sebagai tawanan penting, tentu Set Ho Ting menugaskan para penjaga yang berkepandaian tinggi Orang itu bisa menotok hiat su mereka tanpa diketahui dan disadari oleh mereka sebelumnya Ilmu tiam hiat dan ginkang yang begitu lihai, di dalam kalangan persilatan masa kini, mungkin sulit dicari beberapa tokoh saja Kunci atau gembok berantai dari pintu penjara itu adalah barang pilihan yang tidak mungkin putus dengan bacokan senjata tajam Untuk memutuskan paling tidak orang itu harus membekal kepandayan Kim Kong Cilat Demikian kata Kong Hi Mereka sama mereka reka dan menganalisa tanpa berkesudahan Akhirnya Mia O Tiang Hang ikut bicara Pada masa ini yang memiliki kepandayan Kim Kong Cilat Di dalam angkatan tua, menurut apa yang ku ketahui hanya ketua Siauling Pei dan Butong Chiang Bunelui Chun Chu Tapi mereka berdua tidak mungkin bisa berada di kota raja Benar, selacaikin juga Menurut apa yang ku ketahui, untuk memelintir putus gembok itu U Ti Kang tidak mungkin dapat melakukan Dan lagi ilmu tiam hiatnya pun tidak mencapai tingkat yang sedemikian tingginya Bertanyalah KWIHWE Tio, waktu aku tiba di sana Kebetulan mereka sedang ribut hendak menangkap pembunuh gelap Menurut keadaan yang ku lihat, U Ti Kang dan Boh Chong Tio kira-kira juga tiba pada saat yang sama Li Siaul Hiap, waktu kalian keluar, adakah kau dengar mereka sedang ribut hendak menangkap pembunuh gelap itu? Jawab Li Kong Hi Waktu orang berkedok itu membawa aku keluar, angin seperti berhenti menghemus, rumput pun tiada yang bergoyang Setelah cukup jauh baru lapat-lapat ku dengar keributan, orang-orang berlari simpang siur Wah, aku tidak tahu bahwa Paman U Ti dan Boh Chong Tio malam ini hendak menolong aku Kalau tahu tentu aku akan kembali berkumpul dengan mereka Lalu bagaimana selanjutnya setelah orang berkedok itu membawa kau keluar tanya Chaikin Orang itu bertanya kepadaku, tahukah kau Siaw Piaw Tau dari Tinwan Piaw Kiok Daulu yang bernama Chaikin? Maka aku jawab aku tahu Orang itu berkata, bagus, kalau begitu setengah jam lagi pergilah kau ke rumahnya Di sana nanti ada orang-orang dari Laskar Rakyat yang akan menyambut kedatanganmu Aku masih punya urusan yang perlu ku kerjakan Maaf aku tidak menemani kau lebih lanjut Demikian tutur Li Kong Hi pula Semakin bingung dan heran Chaikin dibuatnya Katanya, Ciam Pua itu menyuruh kau datang ke rumahku Mungkinkah dia seangkatan dengan ayahku? Tapi para kenalan ayah boleh dikata banyak yang ku kenal pula dengan baik Rasanya tiada seorang pun yang memiliki kepandayan Kim Kong Cilat dan ilmu Tiam Hia tingkat tinggi Berkata Beng Ko An Chau, dari nada bicara Ciam Pua itu Agaknya beliau sudah tahu bahwa kira-kira pada kentongan ketiga kita bakal berada di rumahmu ini Ini sungguh mengherankan Berkata pula Li Kong Hi, Gin Kang Lo Ciam Pua itu amat tinggi Setelah mendengar kata-katanya, ku kira dia akan datang ke rumah Paman Chai ini juga untuk bertemu pula dengan aku Malah kemungkinan dia bisa datang lebih dulu setengah jam dari aku Chaikin tertawa, ujarnya, tak heran begitu tiba lantas kau bertanya siapa di antara kami yang sudah menolong kau Tapi bahwa dia sudah berkata demikian, ku rasa mungkin memang dia akan datang kemari Baru sampai di sini, tiba-tiba KWIHW Etio mendesiskan suara dan menekan jari di depan mulutnya Katanya perlahan, kalian coba dengar, ada orang malam datang lagi Satu dua, ah semua tiga Berkata Chaikin, mungkin Ciam Pua itu bersama Uti Keng dan Lelem Sing Belum habis ya bicara dari luar terdengar seorang membentak Chaikin, kau menyembunyikan buronan di rumahmu Lekas keluar menyerah dan mengakui kesalahan itulah suara Ouyang Kian yang sekarang sudah menjabat wakil Chong Piau Tau dari Tinwan Piau Kiyok Waktu Mia Oti Yang Hang mengintip keluar dari jendela, dikenalinya pula salah seorang lagi adalah Sute Pak Yong Bong, Sebun Soh Seorang lagi adalah Tosu yang tidak diakkenal Tosu ini adalah Hian Hang Tojin yang kemarin tiba di Kota Raja Ouyang Kian dan Sebun Soh angkat tangan bersama terus memukul dari jarak jauh Kedua angin pukulan Bik Hong Chi yang bergabung di tengah jalan terus menerjang ke depan biang jendela kamar tergetar pecah berantakan Ouyang Kian amat bangga, serunya terbahak-bahak, sedikit pun tidak salah, Lekong Hi ternyata memang benar berada di sini Sebaliknya melihat musuh besarnya di sini seketika merah pada matis Bun Soh, serunya, baik ya Mia Oti Yang Hang, kiranya kau pun berada di sini Memang aku hendak mencari kau membuat perhitungan Ya, memang kebetulan jengek Mia Oti Yang Hang, segera ia melompat keluar terus melabrak Sebun Soh Kebetulan Hian Hang To Tiang melirik ke arah Beng Go An Chow yang baru saja keluar Seketika ia menjerit, di sini masih ada pula buronan yang lebih penting Coba kalian lihat, bukankah orang ini Beng Go An Chow yang hendak dibekuk oleh Pak Kiong Tai Jen itu Ternyata mereka bertiga memang belum pernah bertemu muka dengan Beng Go An Chow Tapi di dalam markas Gilinkun mereka pernah melihat gambar lukisan Beng Go An Chow yang disebar luaskan kemana-mana sebagai buronan penting Karena perhatian Ouyang Kian dan Sebun Soh tertuju kepada Li Kong Hi dan Mia Oti Yang Hang Maka Hian Hang To Tiang malah mengenalinya lebih dulu Beng Go An Chow berkata lantang, seorang laki-laki sejati tidak perlu menyembunyikan nama Memang aku inilah Beng Go An Chow, Beng Go An Chow adalah aku Seru Hian Hang To Tiang, Ouyang To Aku, pergilah kau ringkus Li Kong Hi bocah kecil itu Melihat orang sudah bertindak lebih dulu, terpaksa Ouyang Kian berpikir, dapat menangkap Li Kong Hi jasaku pun tidak kecil Sebat sekali ia memutar badan terus menubruk ke arah Li Kong Hi Ouyang Kian, Chai Kin memapak kedatangannya Di rumahku jangan kau bertingkah Ouyang Kian menjengek dingin, kau berani menyembunyikan tawanan penting, berani membangkang dan melawan lagi Hehehe, kalau tidak kuingat jasa-jasa ayahmu yang besar terhadap Tin Wan Piao Kiok dulu Sejak lama sudah kubunuh kau Mendengar orang menyinggung nama Tin Wan Piao Kiok seketika berkobar amarah Chai Kin Dan peratnya, justru Tin Wan Piao Kiok bakal runtuh karena bajingan macamu ini Ouyang Kian tertawa dingin, katanya, ke sorga ada jalan kau tidak mau ke sana Akhirat tertutup justru kau menerjang masuk Baiklah, kalau kau memang ingin mampus, biarlah ku sempurnakan kau sekalian Dalam bicara itu mereka sudah saling serang tiga jurus dengan cepat Taikim Najib kemahiran Chai Kin adalah ajaran dari leluhurnya yang merupakan ilmu tunggal di bulim Tapi Louisin Chi Ouyang Kian dari golongan sesat juga amat lihai, beruntun Chai Kin merangsak dengan figat tipu serangan Di saat cakar tangannya hampir saja mencengkeram tulang bunda kiri Ouyang Kian Mendadak ia rasakan telapak tangannya panas dan sakit Walaupun telapak tangannya tidak tertotok lawan namun Lu Kiong Hiat di telapak tangannya Sudah terasa kesakitan karena benturan tenaga dalam lawan yang menggempur keluar Dari memela diri, kini Ouyang Kian merubah siasat balas menyerang Sekonyong-konyong sebelah telapak tangannya sudah menyambar ke leharnya Sekonyong-konyong selarik sinar hijau berkelebat Ternyata Li Kong Hi menjemput sebatang pedang panjangnya dari dalam kamar seret dengan pek hang ke anjir Ujung pedangnya menusuk ke pergelangan tangan Ouyang Kian Lagi-lagi Ouyang Kian merubah permainannya Menggunakan ilmu tangan kosong hendak merebut senjata lawan Tiba-tiba ia alihkan sasarannya kepada Li Kong Hi untuk merampas pedangnya secara kekerasan Tak nyana perubahan permainan Li Kong Hi pun tidak kalah sebatnya Dari peahong ke anjir tiba-tiba ia rubah Heng Hun Toan Hong Kalau Ouyang Kian tidak lekas menarik tangan Berarti ia angsurkan tangannya untuk ditabas kutung oleh Li Kong Hi Keruan bercekat hati Ouyang Kian Lekas ia menyurut mundur dua tindak Sungguh girang dan terkejut pula Chai Kin dibuatnya Batinnya, murid Kang Tai Hiap memang luar biasa Tak heran maski usia masih sangat muda Dia sudah berani menjabat wakil tocu dari Tian Thwe Cepat ia merangsak maju lebih dulu seraya memperingatkan Li Xiao Hiap, hati-hati terhadap jari-jarinya yang beracun Jangan khawatir Paman Kai, sahut Li Kong Hi Louis sincinya itu tidak akan mampu melukai aku Belum lenyap suraranya, tiba-tiba Ouyang Kian sudah merangkap kedua jarinya dan menotok ke arah dirinya Betul juga Li Kong Hi ternyata hanya mengerut kening Sementara permainannya tidak menjadi kendor Beruntun ia lancarkan pelhang ke anjir Li Kong Siya Chiok, Eng Kek Tiang Hong, Kim Ketoh Siok Beruntun ia lancarkan rangsakan pedang yang cukup ganas Meski usianya masih amat muda Namun ia sudah mendapat ajaran iwekang murni dari Kang Hei Tian Betul juga Louis sincio yang kian ternyata tidak Mampu melukai dia Sayang bekal wekangnya masih belum memadai Kalau tidak, satu lawan satu pun dia sudah mampu menghadapi Ouyang Kian sama kuat Beng Go Ancao mendapat tandingan Keduanya sama melancarkan jurus-jurus serangan secepat kilat Diam-diam Hian Hang To Tiang amat terkejut Golok cepat orang si Beng ini agaknya tidak lebih asor dari Uti Keng Mungkin aku tidak akan kuat menghadapinya Memang lon pihang kiam hoat Hian Hang To Jin mengutamakan gerak cepat Tapi golok di Beng Go Ancao dimainkan jauh lebih cepat lagi Belum sampai setengah jam Mereka sudah bertempur mencapai ratusan jurus Seratus jurus kemudian Hian Hang To Jin sudah terdesak di bawah angin Dari rak senjata KWIHW Etio mengambil sebatang tombak dijadikan tongkat Dia berjalan keluar hendak membantu Beng Go Ancao Maka berkata Beng Go Ancao KWIHW Etio Untuk apa kau keluar Tosuh hidung kerbau ini aku kuat menandinginya Beng ya, kata KWIHW Etio Aku hanya sedikit terluka saja Masakah harus berpeluk tangan menonton saja? Melihat orang sulit dicegah Sementara goloknya waktu itu sedang melancarkan tipu-tipu ilmu goloknya yang paling lihai Sebetulnya sebelah lengan Hian Hang To Ti yang bisa tertabas kutung oleh sambaran goloknya Kedatangan KWIHW Etio justru tepat pada waktunya Hian Hang To Ti yang malah berkesempatan menariknya menjadi tameng Mendadak Hian Hang To Jin memutar badan dengan gerakan yang lincah dan meraih Kebetulan ia berhasil menangkap ujung tombak KWIHW Etio yang menyelonong tiba Begitu ujung kakinya menggantol KWIHW Etio tidak bisa berdiri tegak pula sehingga badannya limbung dan Hampir tersungkur jatuh, arahnya tepat menyelonong ke arah sambaran golok Beng Go Ancao Mana bisa tabasan golok diteruskan Untunglah latihan ilmu goloknya sudah mencapai tarap yang tinggi Bisa ditarik kembali secepatnya menurut keinginan hatinya Sementara tangan kiri menariknya ke samping sambil melompat tiga tapak Mendapat peluang ini lekas Hian Hang To Jin melarikan diri Keruan Beng Go Ancao mengerut kening Diam-diam ia mengeluh, sayang lalu batinnya Biasanya KWIHW Etio bisa bertindak cerdik Kenapa kali ini begitu ceroboh tidak tahu diri lagi Dengan muka merah malu berkata KWIHW Etio Kukira luka-lukaku tidak begitu berat Siapanya nah ternyata begini tidak becus Beng ya, kali ini aku malah merepotkan kau saja Tiada tempo Beng Go Ancao memarahi orang Terpaksa ia berkata, kau masuk saja istirahat Sudah jangan keluar lagi Dengan Taicheng KHAI Kang Miao Ti Yang Hang menghadapi Hian Im Chi Yang Sebun Soh Waktu itu lambat laun ia sudah berhasil mendesak lawannya Kemenangan jelas pada dirinya Otot hijau di jidat Sebun Soh sudah menonjol keluar Namun dengan sengit ia terus lontarkan pukulannya yang ganas Setiap kali pukulannya tentu menimbulkan gelombang angin dingin Sebaliknya sikap Miao Ti Yang Hang tetap wajar dan menghadapinya tenang-tenang dan senaknya Selintas pandang pukulannya agak tidak sekeras pukulan Sebun Soh Namun tenaga lunak yang empuk cukup kulit dan liat Seolah-olah hembusan angin sepoi-sepoi di musim semi Membuat Sebun Soh merasa semakin mengantuk dan ogah-ogahan Semangat sulit dikobarkan Sebun Soh tahu keadaan tidak menguntungkan pihaknya Suatu ketika ia menyambitkan sebatang panah hulari yang mengeluarkan asap merah menyala di tengah udara Sebat sekali dia pun jumpalitan ke belakang terus melompat pula ke atas tembok Serunya dingin, Miao Ti Yang Hang, biar kali ini aku mengalah kepada kau Akhirnya toh kau tidak akan lolos dari genggaman ku panah berapi Itu adalah tanda minta bala bantuan Tas, tas, tas beruntun jari Ouyang Kian menjentik tiga kali Dengan menyerang dia membebela diri sehingga Caikin terdesak mundur dua langkah Begitu putar tubuh, dia mengikuti jejak Hian Hang dan Sebun Soh melarikan diri Ketiganya hampir dalam waktu yang sama melarikan diri tanpa berjanji sebelumnya Beng Go An Chau sendiri baru saja menurunkan KWIHW Etio Maka ia tidak sempat bantu Miao Ti Yang Hang mencegat musuh Kata Beng Go An Chau sesaat kemudian Caito aku, pasukan besar cakar alap-palap musuh sebentar lagi pasti akan mengerebek tiba Selanjutnya terang kau tidak dapat tinggal lagi di rumahmu Lekaslah kalian menerjang keluar Tak usah hiraukan diriku demikian seru KWIHW Etio Saat mana juga terdengar suara lengking tanduk di tiup yang saling bersahutan Hanya sekejap saja terdengar derap kaki koda dan langkah orang berlari-lari cepat mendatangi Segera Chai Kin berkata Menerjang keluar jelas tidak mungkin Hidup atau mati harus kita perjuangkan bersama Marilah kalian ikut aku Chai Piau Tau Seru KWIHW Etio Bukankah mempersulit kau malah? Chai Kin mengerut alis Katanya, waktu amat mendesak, apa-apaan ucapanmu ini Tanpa banyak kata lagi ia seret orang terus dibawa lari Chai Kin membawa mereka masuk ke kamar tidurnya Di bawah ranjang ia menjungkit dua batu marmer Maka terlihatlah sebuah lubang di bawah sana Entah berapa dalamnya Waktu KWIHW Etio melongo ke bawah terendus bau apek yang merangsang hidung Katanya, oh, kiranya jalan bawah tanah Agaknya sudah sekian tahun tak pernah digunakan Tapi meski jalan rahasia ini amat tersembunyi Bila mana sampai ketahuan oleh musuh Bukankah kita bakal menjadi kurak-kurak dalam kurungan? Chai Kin lantas menjelaskan Jalan rahasia di bawah tanah ini ada jalan keluarnya di ujung sana Sekarang terdesak oleh keadaan Terpaksa kita harus menyerempet bahaya Segera ia menyulut sebatang obor Sambil memayang KWIHW Etio ia turun lebih dulu Benggo Ancao dan Mia Oti yang hang bekerja sama Menggotong ranjang ke tempatnya semula lalu ikut turun Serta menutup pula lubangnya Begitu tiba di bawah keadaan amat gelap Mereka maju ke arah sebuah lorong panjang yang tidak kelihatan ujungnya Berkata Chai Kin sambil berjalan Meski mereka berhasil menemukan jalan rahasia ini Paling tidak mereka harus main geledah setengah harian Bertanya KWIHW Etio Menembus kemana jalan rahasia di bawah tanah ini? Inilah jalan rahasia di bawah tanah yang dibuat oleh ayahku Waktu beliau menjabat sebagai Chong Piao Tau Tinwan Piao Kiok Ujung keluarnya terletak di sebuah kamar gudang di dalam Tinwan Piao Kiok Mengenai adanya jalan rahasia di bawah tanah ini Di dalam Piao Kiok hanya ada dua orang tua saja yang tahu Sekali-kali mereka tidak akan membocorkan rahasia ini Maka Chong Piao Tau yang sekarang Hanwibu sendiri pun tak tahu menahu Setelah ayah wafat, sudah puluhan tahun belum pernah digunakan lagi Berkata Bengku Ancao Tapi Hanwibu sekarang sudah berdiri di pihak yang berlawanan dengan kau Tidak sahut Chai Kin tegas Yang betul-betul berlawanan dengan aku hanya Ooyang Kian Han Ki Guhan dan Hanwibu ayah beranak Meski menyikut ayahku keluar Betapapun mereka bukanlah manusia yang terlalu bejat Kita keluar dari Piao Kiok seumpama sampai ketahuan oleh Hanwibu Aku akan bicara atas hubungan kita yang sudah lalu Kukira dia tidak akan sampai hati menangkap kita dan diserahkan kepada pemerintah Hati manusia susah diduga Dari mana kau bisa menduganya begitu tepat selah KWIHW etio uring-uringan Bila mana dia betul-betul hendak mencari kesulitan padaku Terpaksa kita harus melabraknya sekalian Ooyang Kian sudah pasti akan meluruk datang pula ke rumahku Tidak mungkin begitu cepat ya lantas pulang ke Piao Kiok Aku yakin para kerabat dari Piao Kiok kebanyakan segantun tangan terhadapku Meski akhirnya Hanwibu mencari perkara kepadaku Orang yang membantu dia paling-paling hanya Bun Sengliong seorang Memangnya kita takut menghadapi mereka Demikian ujar Chaikin Berkata KWIHW etio Kalau sampai turun tangan tentu kejadian tidak begitu menyenangkan Lebih baik biar aku keluar dulu menemui Hanwibu Kami bisa mencari tahu sikapnya dulu Yang terang aku sudah dikenal sebagai maling Paling-paling aku mengaku menggerayangi gudangnya hendak mencuri barang Bila manaku ketahui dia bukan sehaluan dengan para cakar alap-palap itu Barulah aku akan bicara secara gamblang kepadanya Jangan, cegah Chaikin Mana bisa aku biarkan kau menyerempet bahaya seorang diri Aku hanyalah seorang maling yang tidak terpandang Lihutocu dan Bengtai Hiap adalah buronan penting Urusan menyangkut kepentingan kita semua Apa artinya aku berkorban demi kalian? Memangnya kita harus menempuh bahaya bersama Chaikin tahu KWIHW etio cukup cerdik dan pandai bekerja melihat gelagat Setelah dipikir-pikir memang ucapannya cukup beralasan Sesaat ia menepukur lalu katanya Biar nanti kita bicarakan lebih lanjut Li Konghi menentang keras Sementara Benggo Ancao tinggal adem ayem Adalah Mia Oti yang hang merasa heran Batinnya, Benggo Ancao adalah seorang laki-laki sejati Yang amat perhatikan kepentingan besar dan rela berkorban KWIHW etio adalah sahabat baiknya Kenapa dia tidak merintangi Sikapnya ini jauh berlawanan dengan watak biasanya KWIHW etio, tiba-tiba Benggo Ancao membuka suara Luka-lukamu masih sakit tidak? Mari biarku payang kau berjalan Kim Jong-jok pemberianmu memang mustajab Sekarang sudah tidak terasa sakit lagi Demikian sahut KWIHW etio Maka Benggo Ancao berjalan berjajar beradu pundak Katanya, KWIHW etio, sudah setahun lebih bukan kita berpisah? Ya, setahun tiga bulan Pertemuan kita di Sohcio dulu terjadi pada bulan tujuh Apa betul tanya Benggo Ancao? Tiba-tiba ia mencakar ke muka KWIHW etio Seraya membentuk, siapa kau? Berani menyaruh jadi KWIHW etio Perubahan terjadi begitu mendadak Seketika Chaikin berdiri tertegun Akhirnya dia menjerit Hah, dia memang bukan KWIHW etio Tampak kulit muka KWIHW etio Kena dicomot hancur berantakan oleh cakar tangan Benggo Ancao Ternyata kulit mukanya bagian luar ini terbuat dari malam yang berwarna Menyerupai kulit manusia, karyas dan samarannya pun sedemikian lihai pula Sehingga bentuk wajahnya betul-betul persis KWIHW etio Setelah kulit kedoknya dibelenceti habis-habisan Maka terlihatlah kulit muka aslinya yang buruk-burikan Chaikin amat kaget dan heran Tanyanya, Bengtai Hiap, kira bagaimana kau bisa tahu kalau dia palsu? Lima hari yang lalu, aku baru saja bertemu dengan KWIHW etio sahut Benggo Ancao Lima hari yang lalu, bukankah hari itu Juragan Cui dan perusahaan arangnya digerebek dan disegel oleh pasukan Gilim Kun? Betul, di waktu warung arang Juragan Cui disegel aku ikut menonton keramaian di sana Kebetulan bertemu dengan KWIHW etio di sebuah gang sempit Waktu itu dia sudah berjanji hendak datang kemari untuk mencari Song Teng Xiao bersama aku Memangnya kenapa kalian tidak datang bersama? Baru tadi tengah hari aku bertemu dengan KWIHW etio Sesuai dengan waktu yang kau janjikan bukan? Ujar Cai Kin heran Benggo Ancao menutur Aku menetap di sebuah hotel kecil di luar kota yang dinamakan Taiijian Bun Pemilik hotel adalah seorang teman Kangou dari Xiao Chi Wanto aku Waktu kami keluar, kami sudah berjanji dalam waktu satu jam H, Uis kembali Pagi hari itu aku bertemu dengan KWIHW etio Sebetulnya harus segera mengajak dia kemari menemui kau Tapi aku pikir setelah aku tiba di sini tentu kau tidak akan mengizinkan aku pergi pula Kalau aku harus pindah kemari maka sepantasnya memberitahu dulu kepada pemilik hotel Itu supaya tidak membuat dia kuatir Mendengar kata-kataku, segera KWIHW etio juga menyatakan keinginannya untuk mencari seorang temannya dari Kaipang Untuk memberitahu perkara ini kepada mereka Maka lebih baik kami bertemu pula tengah hari lalu bersama berkunjung ke tempatmu ini Hal ini sudah kami perhitungkan masak-masak supaya tidak menjadi perhatian orang Karena paginya toh sudah terjadi sesuatu perkara besar di dalam kota Sebetulnya KWIHW etio sudah berjanji hendak menjemput aku di hotel Tak nyana setelah waktu yang dijanjikan masih belum kelihatan dia datang Terpaksa pemilik hotel keluar mencari berita Barulah diketahui bahwa pintu dalam kota sudah ditutup Kabarnya seluruh kota diadakan pemeriksaan dan razia Terang KWIHW etio takkan bisa keluar Waktu dia pulang, sedikit dia perhatikan Lantas dia melihat di sekitar hotelnya terdapat beberapa matumata pemerintah yang tersebar di mana-mana Karena para matumata itu banyak yang sudah dia kenal betul Setelah malam tiba, situasi semakin gawat Dari seorang temannya yang bekerja di dalam komando keamanan kota mendapat dua berita Pertama bahwa teman KWIHW etio dari Kaipang itu sudah ditangkap oleh Gilinkun Berita kedua adalah bahwa komandan keamanan kota mendapat surat perintah dari Pak Kiong Bong Diminta bantuannya untuk menangkap seorang yang bernama Benggo Ancao Maka pemilik hotel malam itu juga menyuruh aku meninggalkan Pak Kia Setelah situasi rada dan tenang kembali baru balik kembali Sebelumnya dia pun berjanji begitu pintu kota terbuka Dia lantas hendak ke rumahmu sini untuk memberi kabar mengenai diriku Aku tidak ingin meremit dirinya Bahwa dia sukarlah hendak menyampaikan kabarku Terpaksa aku harus pergi sementara waktu Tujuanku ke Sam Ho untuk menghindari situasi yang Panas di sini Sekaligus di sana aku bisa menengok keadaan seorang teman Tapi temanmu pemilik hotel itu belum pernah kemari menyampaikan beritamu Demikian kata Chaikin heran Tadi waktu kami masuk kota kebetulan lewat dari Taichian Bun Kuliat hotel kecil itu sudah disegel oleh pemerintah Mungkin temanku itu sudah ditangkap Ai, semula aku tidak ingin dia kena perkara Akhirnya toh membuat kesulitan baginya Jadi sebelumnya kau memang sudah tahu persekongkolan Boh Chong Tiu dengan Pak Kiong Bong? Sungguh menggelikan Semula kuanggap kau belum tahu Maka begitu tiba lantas ku ceritakan kepada kau Demikian kata Chaikin tertawa geli Sebetulnya sejak tadi akan ku jelaskan kepada kau Soalnya baru saja aku mendengar ceritamu mengenai situasi kota raja Kejadian-kejadian selanjutnya justru tidak memberi kesempatan kepada aku Dan tak lama kemudian keparat ini pun tiba Memang sebelumnya aku sudah tahu akan muslihat Boh Chong Tiu Malah aku sudah berjanji dengan KWIHW Etio untuk menyusulnya ke Chiongko Anhu Sekaligus hendak membongkar kedok dan muslihatnya Oh, jadi begitulah kenyataannya Tak heran kau lantas curiga kepada KWIHW Etio palsu ini Waktu kau membubui obat luka-lukanya tadi Jikalau dia KWIHW Etio Tentulah dia mengajukan persoalan itu kepada kau Bukan hanya itu saja Titik lemahan samarannya Lagi pula ginkangnya terpaut amat jauh Bila dibanding dengan KWIHW Etio Semula aku mengira karena luka-lukanya itu Sehingga ginkangnya menjadi terganggu Tapi setelah ku pikir lebih lanjut Luka-lukanya berada di lengan Tidak berat lagi Kalau KWIHW Etio tulen mustahil sampai menginjak pecah genteng Maka aku memancingnya dengan kata-kata Sengaja Tidak ku singgung soal pertemuanku Lima hari yang lalu dengan KWIHW Etio Ternyata aku berhasil mengorek titik lemahannya Mendengar urayan Benggo Ancao Orang itu amat menyesal Batinnya Ku kiraginkanku tidak terpaut jauh dengan KWIHW Etio Genteng yang pecah ku bijak pun hanya sebuah Suaranya yang lirik itu tak nyana dapat didengar oleh Benggo Ancao Kalau tahu demikian seharusnya panah itu ku tusukan ke pahaku saja Miaw Tiang Hang maju beberapa langkah Dengan seksama ia amat-amati muka orang Katanya dalam hati Kalau tidak salah seperti pernah kulihat orang ini entah di mana Setelah jelas duduk perkaranya Berkatalah Cahikin Samaran orang ini memang amat mirip Yang aneh suaranya pun persis benar dengan suara KWIHW Etio Hektometer Sebetulnya siapa kau Ayo bicara sejujurnya Mendadak Miaw Tiang Hang menyela bicara Suruh dia bicara menggunakan logat asli dari tempat kelahirannya Dia berasal dari Tai Tong Hau di Siam Se Insya bahwa dirinya tidak akan dapat mengelabui lagi Terpaksa orang itu berkata sejujurnya Aku bernama Li Tong Coan Biasanya orang-orang memanggilku Li Macu Li Siburikan Logat bicaranya memang betul dari Tai Tong Hau di Siam Se Kau masih punya gelaran lain yaitu Li Coan Tong Bukan tanya Miaw Tiang Hong Li Macu tertawa getir Katanya Miaw Toa ya Agaknya kau amat tahu segala seluk beluku Baiklah Aku tidak perlu menutup keadaan yang sebenarnya Obyekku memang seperti KWIHW Etio Kahlianku membuat lubang menembusi tembok Benggo Ancao melengat Tanyanya Miaw Heng Jadikah sudah kenal padanya Bukan saja sudah kenal Malah aku pernah menyaksikan kepandayan copetnya Hal itu terjadi pada 10 tahun yang lalu Di sebuah rumah makan di Chiaulu di Koseng Orang yang menggesek biola mengiringi nyanyian Nona Cilik itu Bukankah kau demikian? Tanya Miaw Tiang Hong Li Macu tertawa getir pula Katanya Sungguh tajam ingatan Miaw ya Nona Cilik yang nyanyi itu adalah muridku Tapi bicara soal maling sakti Masakah aku berani menerima gelar yang agung itu Dibanding KWIHW Etio Aku masih terpaut cukup jauh Meskikalah bila dibanding KWIHW Etio Namun kau pun cukup hebat Menurut pandanganku Bolehlah dipandang sebagai maling sakti nomor dua di seluruh jagad Kata-kata Miaw Tiang Hong memang betul Ternyata di dalam kalangan pencopet tingkat tinggi Li Macu memang dijuluki si maling sakti nomor dua di seluruh kolong langit Terima kasih Jangan lupa untuk memper concept Jangan lupa untuk memperintérieur